Jika itu hanya kesalahan kecil, dia tidak akan peduli sama sekali. Karena sebagai murid tetua kedua, dia memiliki banyak kejayaan dan eselon atas istana sembilan surga tidak akan melakukan apapun padanya. Tapi kali ini, dia membunuh seorang tetua. Meskipun dia hanya seorang penatua luar, dia tetaplah seorang penatua. Yang paling penting adalah, orang yang dia jebak adalah orang yang paling dipedulikan oleh tetua agung. Mungkin bahkan tuannya akan marah jika mendengar hal ini. Wajah tetua agung tampak muram saat dia berteriak, Yuziji, jawab pertanyaan orang tua ini. Tubuh Yuziji gemetar saat dia buru-buru berkata, tetua agung, murid ini tersihir oleh mereka. Murid ini memang salah, murid ini pasti akan berubah. Terpesona. Orang gila itu tertawa karena marah. Dia jelas-jelas dalangnya, namun dia masih mengeluh. Dia maju selangkah dan menendang Yuziji ke tanah, menyebabkan kepalanya berdarah. Orang gila, kamu bajingan. Yuziji langsung mengumpat, namun ketika dia bangun dan melihat ekspresi wajah orang gila itu, mau tak mau dia merasakan hawa dingin di hatinya. Kutukan itu juga berhenti tiba-tiba. Kamu mengutuk. Jika kamu punya nyali, kutuklah aku. Orang gila itu mengjilat bibirnya, ekspresinya dingin, dan matanya haus darah. Pupil mata Yuziji mengerut, dan dia tidak bisa menahan rasa takut di dalam hatinya. Orang gila itu tertawa dan meraih Yuziji, menekannya ke tanah dan menggosoknya dengan liar. Melihat situasi ini, para petinggi tidak bisa menahan cemberutnya. Lagipula, dia adalah murid tetua kedua, bukankah ini terlalu berlebihan? Tetapi melihat tetua agung acuh tak acuh, mereka tidak berani menghentikannya. Setelah beberapa saat, wajah Yuziji yang terus-menerus bergesekan dengan tanah tidak dapat dikenali, dan darah mengalir ke seluruh tanah. Nyeri. Sakit yang menyayat hati. Tapi dibandingkan dengan rasa sakit, itu lebih merupakan penghinaan. Menyiksanya seperti ini di depan banyak orang adalah penghinaan tanpa bentuk. Tapi sekarang, dia tidak berani melawan atau melawan. Karena dia telah melakukan kesalahan, tetua agung tidak mengatakan apa-apa, yang setara dengan diam-diam menyetujui tindakan orang gila itu. Dan di hadapan orang gila, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan atau melawan. Orang gila itu tiba-tiba berhenti, bangkit dan menendang. Yuziji segera berguling seperti bola, tergeletak di tanah menghadap ke atas. Kulit wajahnya benar-benar usang, dan dia tidak lagi terlihat seperti manusia. Orang gila itu mencibir, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan di Gunung Suci? Tubuh dan pikiran Yuziji menegang, dan kepanikan di hatinya semakin kuat. Tentu saja, dia ingat Matman diam-diam berkata, kamu mati. Tapi saat itu, dia tidak peduli sama sekali. Dia mengira orang gila pasti akan mati kali ini. Namun, dia tidak menyangka plotnya akan berubah begitu cepat. Bagaimana itu? Sekarang hal itu menjadi kenyataan. Sampah sepertimu berani bersekongkol melawanku. Orang gila itu memandang Yuziji dengan jijik. Sampah! Ketika Yuziji mendengar ini, dia mengepalkan tangannya dengan erat. Matanya terbakar amarah. Masih belum yakin. Orang gila itu menginjak perut Yuziji, menghancurkan laut kinya. Mengaum! Yuziji segera melolong menyedihkan seperti babi yang disembeli. Seorang lelaki tua tidak tahan dan berkata dengan cemberut, Gila, itu sudah cukup. Cukup! Orang gila itu mengangkat alisnya sambil menatap lelaki tua itu dan mengutuk, Apakah kamu bercanda? Anda! Mata lelaki tua itu melebar. Apa yang salah dengan saya? Saat aku dianiaya tadi, kalian semua meneriakiku dan bahkan ingin membunuhku. Tapi kalau itu Yuziji, kenapa kalian semua bertingkah seperti orang bisu? Dan sekarang kamu memarahiku. Apa yang salah? Apakah menurutmu aku mudah ditindas? Kata orang gila itu sambil mencibir. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia langsung menundukkan kepalanya karena malu. Sebenarnya, aku tahu kalian semua, orang tua bodoh, sudah lama menganggapku merusak pemandangan. Sayangnya, hidupku sangat sulit, aku tidak bisa mati. Orang gila itu memasang ekspresi mengejek. Tetua pertama terbatuk-batuk, orang gila, jangan melangkah terlalu jauh. Kamu tidak akan membiarkan orang lain mengatakan yang sebenarnya. Lihatlah orang-orang ini, siapa di antara mereka yang tidak seperti orang tua itu. Biasanya mereka tidak melakukan apapun, tetapi ketika terjadi sesuatu, mereka kehabisan tenaga. Kuncinya adalah saya belum melihat mereka mengucapkan satu kata pun yang bermakna. Apa gunanya hidup bagi orang-orang seperti itu? Lebih baik menggali lubang lebih awal, berbaring di dalamnya, lalu menutupinya dengan tanah agar tidak dibenci. Orang gila itu mengerucutkan bibirnya. Ketika Qin Fei Yang dan dua lainnya mendengar ini, wajah mereka langsung memerah. Ini sungguh menghina. Bagaimana mungkin wajah orang-orang tua ini masih tersisa? Suasana di lokasi kejadian cukup canggung. Orang-orang besar itu marah sekaligus malu. Uhuk-uhuk. Penatua pertama terbatuk-batuk dan berkata, mari langsung ke pokok permasalahan. Semuanya, beritahu kami, bagaimana kami harus menghadapinya. Orang gila itu berkata dengan acuh tak acuh, sebelum Anda berbicara, Anda harus berpikir dengan hati-hati, jangan sampai Anda tercatat dalam sejarah dengan keburukan. Tercatat dalam sejarah dalam keburukan. Kakak senior orang gila, kenapa kamu berkata begitu? Qin Fei Yang penasaran. Pikirkan sendiri. Sebelumnya, ketika kami dianiaya, mereka semua mengatakan dengan benar bahwa jika kami tidak dibunuh, itu tidak akan cukup untuk meredakan kemarahan masyarakat. Sekarang, jika sampah seperti Feng Yuan mengatakan bahwa dia toleran karena ikatan lama, bukankah dia akan dikutup di masa depan? Orang gila itu bercanda. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, itu masuk akal. Omong kosong. Saya orang yang pintar, bagaimana mungkin kata-kata saya tidak masuk akal? Orang gila itu menyentuh dagunya dengan narsis, tetapi ketika dia melihat foto-foto besar itu, matanya penuh dengan keceriaan. Orang-orang hebat akan menjadi gila karena amarah. Orang gila ini jelas-jelas sedang mengejek mereka. Melihat situasinya sudah diatur dan tidak dapat diubah, Yin Hui hanya bisa menghela nafas secara diam-diam. Dia memandang ke arah tetua pertama dan memohon, Tetua pertama, masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan ayahku. Aku bersedia menanggungnya sendiri. Tolong lihat kerja keras ayahku di Istana Sembilan Surga selama ini dan berikan dia jalan keluar. Huyer. Feng Yuan memandang Yin Hui, air mata mengalir di wajah lamanya. Ayah, kamu tidak salah. Kamu terlibat oleh kami. Aku minta maaf telah melibatkanmu. Yin Hui menyalahkan dirinya sendiri. Tidak. Tetua pertama, saya dalam masalah ini. Yin Hui dan Jin Yun Chang dihasut oleh saya. Saya bersedia menanggung semua konsekuensinya. Feng Yuan mengertakkan gigi dan menatap sesepuh pertama. Ekspresi Yin Hui berubah dan diam-diam berkata, Ayah, apa yang kamu lakukan? Jin Yun Chang juga cukup terkejut. Dia awalnya menduga bahwa Feng Yuan mungkin membiarkan dia disalahkan. Karena, meskipun dia adalah menantu Feng Yuan, entah itu latar belakang atau kekuatannya, dia tidak bisa dibandingkan dengan Yin Hui. Bagaimanapun, Yin Hui masih memiliki seorang guru. Majikannya adalah eksistensi yang bahkan orang-orang besar pun harus menghormatinya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Feng Yuan sendiri yang akan disalahkan. Saya tahu apa yang saya lakukan. Meskipun ini akan merusak reputasiku, dengan statusku di Istana Sembilan Surga dan kontribusiku pada Istana Sembilan Surga selama bertahun-tahun, Tetua pertama pasti tidak akan membunuhku. Tapi kamu berbeda. Setelah Anda memikul tanggung jawab ini, Anda harus membayar harga pemenggalan kepala. Keluarga Fengku sudah menjadi seperti ini. Tidak ada yang bisa dikorbankan. Feng Yuan mengirimkan suaranya. Nada suaranya penuh kepahitan dan ketidakberdayaan. Hanya Jiang Hao Tian yang menyebabkan keluarga Feng mereka menjadi seperti ini. Apakah ini takdir? Tetua pertama memandang ketiganya, matanya berkedip-kedip. Akhirnya, dia memandang Feng Yuan dan menghela nafas, orang tua ini bisa memahami perasaanmu. Tapi bukti yang diambil Mu Qing sudah cukup untuk membuktikan bahwa kamu baru mengetahuinya setelah kejadian itu terjadi. Jadi tanggung jawab ini harus dipikul oleh Yin Hui dan Jin Yun Chang. Setelah tetua pertama selesai berbicara, dia melihat ke arah Yu Ziji dan berkata, Kamu juga. Meskipun kamu adalah murid tetua kedua, kamu harus dihukum atas kesalahanmu. Mata Yu Ziji bergetar. Kemudian, tetua pertama melihat masalah besar dan berkata, Ini bukan pertama kalinya keluarga Feng menjebak Jiang Hao Tian. Jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, pasti akan menimbulkan kemarahan publik. Semuanya, tolong buat keputusan. Orang-orang besar itu saling memandang, tidak mampu mengambil keputusan sejenak. Salah satu pria parubaya berkata, Tetua pertama, karena korbannya adalah Jiang Hao Tian dan tiga lainnya, mengapa kita tidak membiarkan mereka mengambil keputusan? Iya-iya-iya. Baik untuk alasan publik atau pribadi, yang terbaik adalah membiarkan mereka mengambil keputusan. Yang lain setuju. Mereka tidak ingin menimbulkan kebencian Feng Yuan. Karena dari sikap tetua pertama, dia tidak punya niat untuk menghukum Feng Yuan. Tentu saja. Orang yang paling mereka takuti adalah guru Yin Hui, Pena Tuayun. Orang tua ini bukanlah seseorang yang bisa membuat mereka tersinggung. Oleh karena itu, lebih baik tidak terlibat dalam masalah ini. Mu Tianyang melirik orang-orang besar itu dan diam-diam mencibir, sungguh sekumpulan perubah tua. Aku sudah lama mengharapkannya. Selama Feng Yuan masih menjadi ketua balai sumber daya, mereka tidak akan berani menyinggung perasaannya. Qin Fei yang diam-diam berkata, Adapun yang lebih tua pertama. Faktanya, seperti saat dia menghukum Feng Wenhai terakhir kali, dia tidak ingin menjadi orang jahat, jadi dia membiarkan orang besar yang mengambil keputusan. Jiang Haotian, Frenzy, Huo Yi, Mu Tianyang, karena orang-orang besar menyarankan agar kalian mengambil keputusan, maka kalian harus memikirkannya dengan hati-hati. Tetua pertama tertawa. Kerubah tua. Mereka berempat tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup dalam hati mereka. Dia benar-benar menyerahkannya kepada mereka. Untuk sesaat, mereka berempat kembali menjadi fokus penonton. Masalah ini. Uhuk-uhuk. Saudara Jiang harus mengambil keputusan. Mu Tianyang tertawa. Iya-iya-iya. Saudara Jiang memiliki dendam terdalam terhadap keluarga Feng, jadi sangat pantas membiarkan saudara Jiang mengambil keputusan. Huo Yi juga tertawa. Jiang Haotian, kamu memiliki tanggung jawab yang berat. Frenzy menepuk bahu Qin Fei Yang dan tertawa. Apakah kalian tertarik? Qin Fei Yang memutar matanya. Mereka bertiga tertawa tapi tidak berkata apa-apa. Qin Fei Yang tidak berdaya. Dia melirik Yin Hui dan Jin Yun Chang sebelum melihat Yuzi Ji. Yin Hui dan Jin Yun Chang tidak peduli. Bagaimanapun, mereka telah menyinggung keluarga Feng. Tapi Yuzi Ji ini adalah masalah yang sangat merepotkan. Kita harus tahu bahwa di belakang Yuzi Ji ada tetua kedua, dan bakatnya juga sangat luar biasa. Jika dia mati karena dia, tetua kedua kemungkinan besar akan mencari masalah dengannya. Jika dia memahami tetua kedua, dia mungkin bisa memikirkan tindakan balasan. Tapi saat ini, dia tidak tahu apa-apa tentang tetua kedua. Cepatlah, semuanya menunggu. Desak Frenzy. Qin Fei Yang diam-diam berkata dengan marah, apakah kamu tidak ingin berurusan dengan Yuzi Ji? Sekarang kesempatan bagus telah muncul, mengapa Anda tidak mengambil tindakan? Aku baru saja memukulinya, dan aku sudah melampiaskan amarahku. Frenzy diam-diam tertawa. 2.142 Qin Fei Yang menatap orang gila itu dan menarik nafas dalam-dalam. Sejak kapan dia jadi pelin-pelan? Dia tidak seperti ini di masa lalu. Mungkinkah ketajaman di masa lalu telah terhapus? Faktanya, ketajaman adalah sesuatu yang dimiliki setiap orang ketika mereka masih muda. Namun seiring dengan pertumbuhan mereka, seiring berjalannya waktu, mereka perlahan-lahan akan berubah dan tidak lagi bersikap impulsif dan sembrono seperti sebelumnya. Pendeknya. Setelah seseorang dewasa, sebelum melakukan apapun, mereka akan mempertimbangkan semua aspek. Jiang Houtian, bagaimana kalau kita bicara lagi? Tiba-tiba, sebuah suara lama terdengar di benak Qin Fei Yang. Qin Fei Yang terkejut dan memandang Feng Yuan. Karena pemilik suara itu adalah Feng Yuan. Feng Yuan mentransmisikan suaranya, sama seperti terakhir kali, 4 miliar batu jiwa, 4 seni ilahi tingkat puncak. Eh, Qin Fei Yang tercengang, ini lagi. Jiang Houtian, bagaimana kalau kita bicara? Tiba-tiba, suara lain terdengar di benak Qin Fei Yang. Qin Fei Yang memandang Yu Ziji dengan heran. Yu Ziji diam-diam berkata, aku akan memberimu 1 miliar batu jiwa, biarkan aku pergi, dan aku berjanji akan memperlakukanmu seperti saudara di masa depan. Saudara laki-laki. Qin Fei Yang tercengang. Meskipun kamu memiliki perlindungan orang gila sekarang, kamu harus tahu bahwa orang gila dapat pergi ke istana ilahi kapan saja. Saat orang gila pergi ke istana ilahi, maka anda tidak akan mendapat dukungan di istana sembilan surga. Dan sekarang, selama kita berteman, aku bisa menjadi pendukungmu di masa depan. Pada saat itu, kamu masih bisa merajalela di istana sembilan surga. Yu Ziji mengirimkan suaranya. Teman. Penyokong. Qin Fei Yang diam-diam tertawa dan berkata, tapi sebelumnya, kamu ingin membunuhku. Ini adalah kesalahpahaman. Kamu juga harus tahu bahwa targetku sebenarnya bukanlah kamu. Yu Ziji diam-diam berkata, aku tahu targetmu adalah orang gila, tapi aku hampir mati karena tipuanmu, itu fakta yang tak terbantahkan. Apa menurutmu kita bisa berteman seperti ini? Qin Fei Yang mengirimkan suaranya. Tentu saja. Selama kamu bersedia. Kata Yu Ziji. Apakah kamu tahu? Jika aku yang baru saja memasuki istana sembilan surga, aku pasti setuju. Karena saat itu, aku kekurangan batu jiwa. Tapi sekarang, aku tidak kekurangan apapun. Qin Fei Yang berkata pada Yu Ziji dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia berkata kepada Feng Yuan melalui telepati, Terakhir kali, saya sudah menunjukkan belas kasihan, tetapi sebagai balasannya, kalian berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Jadi, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Mengikuti dengan cermat, Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan menatap tetua agung. Dia membungkuk dan berkata, Tetua agung, murid ini telah membuat keputusannya. Teruskan. Kata tetua agung. Jiang Hao Tian, sebaiknya pikirkan baik-baik. Yu Ziji dan Feng Yuan berteriak pada Qin Fei Yang pada waktu yang hampir bersamaan. Qin Fei Yang menutup telinga terhadap perkataan tetua agung, seperti yang dikatakan semua penguasa, masalah ini telah menyebar ke seluruh wilayah utara. Jika kita tidak menghukum mereka dengan berat, itu akan merusak reputasi Istana Sembilan Surga kita. Oleh karena itu, murid ini percaya bahwa orang-orang ini harus dibunuh tanpa ampun. Bunuh tanpa ampun. Mata Yu Ziji, Yin Hui, dan Jin Yun Chang bergetar. Meskipun mereka sudah siap secara mental, mereka tetap merasa takut ketika mendengar ini. Kata yang bagus. Reputasi Istana Sembilan Surga perlu dilindungi oleh kita semua. Demi reputasi ini, Sangguan Feng Lan, lakukanlah. Teriak tetua agung. Sangguan Feng Lan tiba-tiba berdiri. Yu Ziji langsung panik. Dia bersujud sambil menangis, Tetua Agung, saya tidak berani melakukannya lagi. Tolong, ampuni saya kali ini. Saya tidak berani melakukannya lagi. Jin Yun Chang juga memohon berulang kali. Hanya Yin Hui yang diam. Dia menatap Qin Fei Yang dengan mata penuh kebencian. Jin Yun Chang, kamu paling pantas mati. Terakhir kali, kamu menggunakan insiden tinggal di gua dengan sengaja mempersulit Jiang Haotian dan yang lainnya. Penguasa istana ini sudah berbelas kasihan dengan tidak mengusirmu dari Istana Sembilan Surga, tetapi kamu tidak bertobat. Ketika Sangguan Feng Lan mengatakan ini, niat membunuh muncul di matanya. Dengan lambayan tangannya, seutas kekuatan ilahi melesat melintasi langit seperti kilat dan memasuki dahi Jin Yun Chang di bawah tatapan putus asa. Ah! Diiringi teriakan melengking, Jin Yun Chang langsung terjatuh ke tanah. Ada lubang berdarah di antara alisnya dan darah mengalir keluar. Melihat pemandangan ini, Yu Ziji menjadi semakin panik. Yin Hui, sebagai tetua balai penegakan hukum, kamu dengan sengaja melanggar hukum. Kamu tidak hanya merusak reputasi Istana Sembilan Surga, tapi kamu juga menipu kami dan tetua agung. Dengan dua kejahatan di tubuhmu, kamu pantas mati. Kata Sangguan Feng Lan dengan dingin. Setelah berbicara, untayan kekuatan ilahi muncul lagi. Berhenti. Namun, pada saat ini, sebuah suara tua terdengar. Mengikuti dengan cermat. Seorang lelaki tua berpakaian hitam melangkah ke ruang pertemuan. Pena tua Yun. Menguasai. Ketika Feng Yuan dan Yin Hui melihat lelaki tua itu, mata mereka menyala-nyala karena harapan. Berbagai pemimpin juga tergerak oleh hal ini. Namun, Qin Fei Yang dan yang lainnya mengerutkan kening. Sangguan Feng Lan mengerutkan kening dan menatap Pena tua Yun. Tetua Yun, masalah ini. Orang tua berpakaian hitam itu melambaikan tangannya dan menghentikan Sangguan Feng Lan. Dia kemudian melihat ke arah tetua agung dan membungkuk. Salam, tetua agung. Pena tua agung mengangguk. Sebenarnya aku sudah lama di sini, tapi aku tidak muncul, jadi lelaki tua ini tahu semua yang terjadi sebelumnya. Dan saya di sini bukan untuk membela Yin Hui. Kata Pena tua Yun. Lalu kenapa kamu ada di sini? Tetua agung merasa curiga. Pena tua Yun berkata, saya membunuhnya dengan tangan saya sendiri. Apa? Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang. Membunuh Yin Hui dengan tangannya sendiri. Yin Hui juga sangat tercengang. Dia mengira Pena tua Yun ada di sini untuk membantunya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Pena tua Yun ada di sini untuk membunuhnya. Elder Yun, dia adalah muridmu. Feng Yuan juga terlihat tidak percaya. Karena dia adalah muridku maka aku harus mengakhiri hidupnya dengan tanganku sendiri. Mata Pena tua Yun dingin, menatap Yin Hui dengan wajah kecewa. Dulu, aku menerimamu sebagai murid karena aku melihatmu ambisius dan baik hati, tapi aku tidak menyangka kamu akan menjadi seperti ini hari ini. Saya minta maaf. Yin Hui menunduk. Pena tua Yun melangkah maju, menyentuh kepala Yin Hui, dan menghela nafas. Sebenarnya aku tidak ingin membunuhmu, tapi karena kamu melakukan kesalahan, kamu harus menanggung akibatnya. Tuan, tolong lakukan itu. Yin Hui perlahan menutup matanya. Mendesah. Pena tua Yun menghela nafas panjang, kekuatan suci di telapak tangannya bergerak, dan aliran darah tiba-tiba mengalir dari atas kepala Yin Hui. Pena tua Yun berkata, jangan khawatir, orang tua ini akan menjaga sihan dengan baik untukmu. Terima kasih Tuan. Yin Hui tersenyum penuh terima kasih. Lengan Pena tua Yun bergetar, dan suara tajam tiba-tiba keluar dari kepala Yin Hui. Setelah itu, Yin Hui perlahan jatuh ke tanah, dan fluktuasi hidupnya dengan cepat menghilang. Benar saja, dia benar-benar orang tua. Qin Fei yang menghela nafas. Mu Tianyang dan Huo Yi juga mengangguk. Fiuh. Pena tua Yun menghela nafas, menarik lengannya, dan memandang ke arah Pena tua Agung. Tetua Agung, saya punya permintaan yang lancang. Berbicara. Kata tetua Agung. Pena tua Yun berkata, saya ingin menguburkannya dengan tangan saya sendiri. Oke. Bagaimanapun, dia adalah muridmu. Pena tua Agung mengangguk. Terima kasih, tetua Agung. Pena tua Yun membungkuk, lalu menggendong tubuh Yin Hui, berbalik, dan melangkah keluar. Sepanjang seluruh proses, dia mengabaikan Qin Fei yang dan yang lainnya, seolah-olah dia tidak melihat mereka. Setelah Pena tua Yun pergi, Feng Yuan pingsan di tanah tanpa daya, matanya tidak bernyawa, dan seluruh tubuhnya tampak berusia puluhan tahun. Pertama, Feng Wenhai diusir dari Istana Sembilan Surga, lalu Feng Zijun dibunuh, dan kemudian Jin Fatsou mati karena dia. Sekarang, Yin Hui dan Jin Yun Chang meninggal satu demi satu. Hanya dalam beberapa bulan, putra, menantu, menantu, cucu, dan cucunya silih berganti mengalami kemalangan. Keluarga Feng saat ini bisa dianggap telah mengalami kemunduran dalam arti sebenarnya. Ukulan baginya ini terlalu hebat. Melihat Yu Ziji lagi, Jin Yun Chang dan Yin Hui meninggal satu demi satu, dan pada saat ini, hatinya benar-benar putus asa. Penyesalan dan kebencian saling terkait. Sangguan Feng Lan menunduk untuk melihat ke arah Yu Ziji dan menghela nafas, awalnya kamu memiliki masa depan yang cerah, tapi sayangnya, semuanya terkubur di tanganmu sendiri. Saya menolak menerima ini. Mengapa kamu membiarkannya begitu saja ketika orang gila melakukan kesalahan? Dan ketika aku melakukan kesalahan, kamu ingin membunuhku. Yu Ziji tiba-tiba meraung. Orang gila memang melakukan banyak kesalahan di masa lalu, tapi dia tidak pernah membunuh sosok setingkat lebih tua. Kata Sangguan Feng Lan. Cheng Li hanyalah seorang tetua sekte luar, dan aku berada di peringkat kedua di papan peringkat surga, Alchemis No. 1. Bukankah aku sama berharganya dengan dia? Kau ingin aku mati bersamanya? Kenapa? Yu Ziji sudah gila. Karena jika di lain waktu, dia tidak akan pernah berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Meskipun tetua sekte luar dan tetua sekte dalam tidak memiliki status tinggi di Istana Sembilan Surga, mereka masih merupakan tokoh tingkat tua. Di belakang orang lain, Anda bisa mengabaikan mereka, tetapi di depan orang lain, Anda harus menunjukkan rasa hormat. Kamu benar-benar tidak menyesal sedikitpun. Sangguan Feng Lan menggelengkan kepalanya karena kecewa, dan seuntai kekuatan ilahi terbang keluar, langsung menuju ke dahi Yu Ziji. Jiang Hao Tian, kamu tidak ingin aku hidup, jadi aku tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan mudah. Aku akan membunuhmu. Tapi di saat yang sama, Yu Ziji meraung dan menyerang Qin Fei Yang. Hanya kamu. Orang gila sepertinya mengira Yu Ziji akan bertindak karena putus asa. Dia mengambil langkah di depan Qin Fei Yang dan mengirimnya terbang dengan sebuah tendangan. Bang. Yu Ziji berteriak saat dia terbang dan menabrak pilar batu. Orang gila, kamu bajingan. Rambut Yu Ziji berdiri karena marah saat dia berlari ke arah orang gila dalam keadaan yang menyedihkan. Dengan baik. Tapi saat ini, suara tamparan yang tajam terdengar. Sesosok putih muncul di depan Yu Ziji dari udara dan mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah Yu Ziji. N. Qin Fei Yang terkejut. Itu adalah punggung seorang pemuda. Sosoknya cukup kurus, dan pakaiannya lebih putih dari salju. Rambut hitam tebalnya menutupi bahunya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura halus dan tak terduga. Tidak baik. Gumam orang gila. Apa yang salah? Qin Fei Yang dan dua lainnya memandangnya. Orang gila diam-diam berkata, dia adalah tetua kedua dari istana sembilan surga kita. Penatua kedua masih sangat muda. Mu Tian Yang terkejut. Ini normal. Di level kami, selama kami mau, kami selalu bisa mempertahankan kondisi muda kami. Kata orang gila. Menguasai. Yu Ziji tertegun sejenak, lalu segera berlutut di tanah dan berteriak, Tuan, saya tidak ingin mati, selamatkan saya. 2.143 Diam. Teriak tetua kedua. Suaranya juga sangat muda, tapi sangat tegas. Tetua agung memandang ke arah tetua kedua dan berkata, Tetua kedua, bukankah kamu sedang berkultifasi dengan pintu tertutup? Kamu tidak sabar menungguku melanjutkan budidaya pintu tertutupku sehingga kamu bisa membunuh muridku yang tidak berguna. Tetua kedua berbalik dan melihat ke arah tetua agung. Itu adalah wajah yang dingin. Pangkal hidungnya tinggi, fitur wajahnya dingin, matanya yang gelap sangat tajam, dan kedua alisnya yang seperti pedang memancarkan aura yang mengancam. Tak sabar menunggu. Tetua kedua, orang tua ini tidak suka mendengar kata-kata ini. Muridmu yang melakukan kesalahan, mengapa kamu mengatakan orang tua ini tidak sabar? Tetua agung tertawa. Jangan ucapkan kata-kata sombong seperti itu. Yu Ziji memang sudah keterlaluan kali ini, tapi paling-paling, dia hanya bisa dianggap sebagai kaki tangan. Dia tidak pantas mati. Tetua kedua berkata dengan acuh tak acuh. Kinfei yang mengangkat alisnya, dan diam-diam berpikir, dia benar-benar tidak menyembunyikannya sama sekali. Dia memiliki kedudukan dan kekuasaan yang tinggi, nomor dua setelah tetua agung. Apalagi yang perlu dia sembunyikan. Sepertinya tidak mungkin membunuh Yu Ziji kali ini. Mu Tianyang dan Huo Yi menghela nafas secara diam-diam. Pada saat yang sama, ketika Yu Ziji mendengar perkataan tetua kedua, pikirannya langsung menjadi tenang. Setelah itu, dia memandang Kinfei yang dan yang lainnya, wajahnya penuh kebanggaan dan provokasi, seolah berkata, lihat, saya punya pendukung, sulit untuk mati bahkan jika saya mau. Mata orang gila berkilat saat dia melihat ke arah tetua kedua. Tidak pantas mati. Tetua kedua, menurut apa yang kamu katakan, Cheng Li dan keempat murid itu pantas mati. Kata tetua agung dengan tidak senang. Saya tidak mengatakan itu. Tetapi karena mereka sudah mati, mengapa menambahkan lebih banyak jiwa pada orang mati? Lagipula, bukankah Jin Yun Chang dan Yin Hui sudah dibunuh olehmu? Itu bisa dianggap tidak mengecewakan Cheng Li dan yang lainnya. Kata tetua kedua. Mata tetua agung menjadi gelap, dan berkata, tetua kedua, ini bukanlah sesuatu yang harus Anda katakan sebagai tetua kedua dari Istana Sembilan Surga. Lalu apa yang kamu ingin aku katakan? Aku hanya mempunyai satu murid, apakah salah jika aku melindunginya? Kata tetua kedua dengan marah. Sangguan Feng Lan mengerutkan kening, tetua kedua, bukankah sikapmu terlalu tidak masuk akal? Diam. Saya sedang berbicara dengan bos. Siapa yang harus Anda selah? Apakah Anda tidak tahu tempat Anda? Tetua kedua memarahi tanpa ampun. Beraninya kamu menindas lanerku? Huo Yi terbakar amarah saat dia meraung, bahkan tetua kedua dari Istana Sembilan Surga pun harus bersikap masuk akal, bukan? Hem. Penatua kedua melirik Huo Yi dengan pandangan tidak ramah dan berkata, kamu pikir kamu ini siapa? Sangguan Feng Lan melihat situasinya tidak baik dan dengan cepat berteriak pada Huo Yi, diamlah untukku. Aku tidak akan melakukannya. Amarah Huo Yi berkobar. Dia memandang ke arah tetua kedua dan berkata, meskipun saya hanya murid biasa, setidaknya saya tahu bahwa seseorang harus memiliki keuntungan, dan juga memiliki sedikit hati nurani. Beraninya kamu. Penatua kedua mengucapkan setiap kata dengan jelas. Dengan suara keras, tekanan mengerikan mengalir ke arah Huo Yi. Ekspresi sangguan Feng Lan berubah saat dia buru-buru berdiri di depan Huo Yi dan berteriak, tetua kedua, harap tenang. Namun, penatua kedua menutup telinga terhadapnya. Tekanan melonjak. Ada sedikit ketakutan di mata sangguan Feng Lan, tapi dia tidak mundur. Ledakan. Tekanan meledak di belakangnya. Engah. Tubuh halus sangguan Feng Lan bergetar, dan setegup darah tiba-tiba muncrat. Laner. Huo Yi kaget dan buru-buru mendukung sangguan Feng Lan, wajahnya penuh kekhawatiran. Bisakah kamu mengurangi sedikit kata? Jika dia marah dan bersikeras membunuhmu, aku pun tidak bisa menghentikannya. Kata sangguan Feng Lan diam-diam. Bagus-bagus-bagus. Huo Yi menganggup berulang kali. Laner. Ketika tetua kedua mendengar bagaimana Huo Yi berbicara kepada sangguan Feng Lan, ekspresinya sedikit terkejut, dan kemudian sudut mulutnya membentuk senyuman lucu. Sangguan Feng Lan, kamu sebenarnya sedang bermain-main dengan seorang murid. Aku mengetahuinya, begitu banyak orang yang mengejarmu sebelumnya, tapi kamu tidak setuju. Ternyata kamu menyukai mereka yang lebih lemah darimu, mereka yang lebih muda darimu. Sapi tua memakan rumput muda, hobimu lumayan. Kata-katanya penuh ejekan. Raksasa lainnya juga memandang sangguan Feng Lan dan Huo Yi dengan ekspresi aneh. Seekor sapi tua memakan rumput muda. Huo Yi awalnya tidak bermaksud menyelah. Namun ketika mendengar kata-kata tersebut, amarah di dalam hatinya yang sempat diredam dengan susah payah bangkit kembali. Dan itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tatapan tetua agung sedikit tenggelam, dan dia berkata dengan marah, Tetua kedua, kata-katamu terlalu berlebihan. Terlalu banyak. Mustahil. Itulah kebenarannya. Tetua kedua tertawa. Berengsek. Bajingan ini benar-benar menyebalkan. Gumam Kinfei Yang. Jadi bagaimana jika aku kesal? Mu Tianyang melirik tanpa daya, memandang Huo Yi yang marah di sebelahnya, dan berkata, Saudara Huo, kami bukan lawannya, jangan impulsif. Melihat wanita tercintamu dipermalukan seperti ini, jika itu kamu, apakah kamu mampu menanggungnya? Huo Yi berkata dengan marah. Saya benar-benar tidak tahan. Mu Tianyang menggelengkan kepalanya dan berkata, Namun, kamu harus menanggungnya bahkan jika kamu tidak dapat menanggungnya. Jiang Hao Tian, Mu Tianyang, Frenzy, bawa Huo Yi dan segera pergi. Suara sangguan Fenglan tiba-tiba terdengar di benak Kinfei Yang dan dua lainnya. Oke. Mereka bertiga mengangguk. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak membawa pergi Huo Yi, itu pasti akan semakin merepotkan. Mereka bertiga segera menggendong Huo Yi dan berjalan keluar. Sangguan Fenglan menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap tetua kedua, dan berkata, tetua kedua, meskipun Huo Yi lebih lemah dan lebih muda dariku, tetapi jika menyangkut perasaan, selama kedua belah pihak berada di dalam sayang, tidak apa-apa, jadi tolong hargai aku sedikit. Bagaimana aku tidak menghormatimu? Karena kamu sudah sangat tua, apakah salah menyebutmu sapi tua? Benar? Bukan, semuanya. Penatua kedua melirik ke arah orang-orang besar itu, wajahnya penuh cemohan. Tak satu pun dari tembakan besar itu yang mengeluarkan suara. Namun di wajah mereka, ada sedikit senyuman. Fcek kamu, kamu masih memaksakan keberuntunganmu. Huo Yi baru saja digendong ke pintu oleh Qin Fei Yang dan dua lainnya. Mendengar kata-kata tetua kedua, dia langsung marah besar. Mencari kematian. Mata tetua kedua dingin. Orang yang mendekati kematian adalah kamu. Huo Yi meraung. Saudara Huo, tenanglah. Mari kita bicarakan nanti, mari kita bicarakan nanti. Qin Fei Yang dan Mu Tian Yang membujuk. Bahkan Mat Man telah membujuknya. Jika ini terus berlanjut, sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Lepaskan aku, aku akan membunuhnya. Bagaimana Huo Yi bisa mendengarkan? Apalagi saat melihat sangguan Feng Lan dipermalukan di depan umum, hatinya tak bisa menahan untuk tidak menjadi gila. Niat membunuh muncul di mata tetua kedua, dan dia berkata kepada Qin Fei Yang dan dua lainnya, biarkan dia pergi, aku ingin melihat bagaimana dia akan membunuhku. Tetua kedua, mohon bermurah hati, jangan repot-repot dengan dia. Kami akan segera membawanya pergi. Mu Tian Yang berkata sambil tersenyum tersanjung. Niat membunuh di mata tetua kedua semakin kuat, dan dia berteriak, sudah kubilang biarkan dia pergi, apakah kamu tidak mendengarku? Qin Fei Yang dan dua lainnya membeku dan segera melepaskan Huo Yi. Tetua kedua meletakkan tangannya di belakang punggungnya, memandang Huo Yi dengan jijik, dan berkata, Nak, ayo, aku berdiri di sini, bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan. Saudara Huo, jangan bergerak. Dia sengaja memprovokasimu. Selama kamu bergerak, dia akan punya alasan untuk membunuhmu di depan tetua agung. Qin Fei Yang dan dua lainnya diam-diam berpikir. Huh. Bagi Laner, meskipun aku mati, itu sepadan. Huo Yi dengan dingin mendengus, dan berjalan menuju tetua kedua selangkah demi selangkah. Huo Yi. Sangguan Feng Lan juga merasa cemas. Mengapa orang ini begitu keras kepala? Kakak kedua, ini hanya seorang murid, apakah perlu membuat keributan sebesar itu? Tetua agung mengerutkan kening, dan melambaikan tangannya, Huo Yi, kamu boleh pergi. Bos, seorang murid biasa yang berani berteriak padaku, jika aku membiarkan dia pergi sekarang, bagaimana aku bisa memantapkan diriku di Istana Sembilan Surga di masa depan? Tetua kedua mengangkat alisnya. Keributan. Baiklah, kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu kesombonganku yang sebenarnya. Sudut mulut Huo Yi terangkat. Memadamkan. Tiba-tiba, dia menghilang dari pandangan semua orang. N. Qin Fei Yang dan Mu Tian yang terkejut. Bagaimana dia menghilang? Mereka tidak menangkapnya sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Gumam orang gila. Apa maksudmu? Mungkinkah orang gila pun tidak menangkapnya? Ketika Qin Fei Yang dan Mat Man mendengar suara Mat Man, mereka buru-buru menatapnya dan melihat wajah Mat Man dipenuhi rasa tidak percaya. Melihat ekspresinya, mereka benar-benar tidak menangkapnya. Mereka berdua tidak percaya saat mereka melihat ke arah Sangguan Feng Lan, Tetua Agung, Tetua Kedua, dan Tokoh Besar lainnya. Masing-masing dari mereka tampak terkejut. Tidak mungkin. Bahkan mereka tidak mengetahui bagaimana Huo Yi menghilang. Qin Fei Yang dan Mu Tian yang tiba-tiba terkejut. Di mana kamu mencari? Suara Huo Yi tiba-tiba terdengar lagi. Semua orang menoleh dan melihat bahwa Huo Yi benar-benar muncul di belakang Yu Ziji pada suatu waktu. Yu Ziji juga linglung. Seseorang harus tahu bahwa dia adalah Dewa Perang Ilahi yang sempurna, dan Huo Yi hanyalah Dewa Perang Ilahi yang sempurna. Tapi saat Huo Yi muncul di belakangnya, dia tidak merasakan apapun sama sekali. Tapi kemudian, sebuah pikiran menakutkan muncul di benak setiap orang. Mengapa Huo Yi berlari di belakang Yu Ziji? Mungkinkah? Tidak. Sangguan Feng Lan gemetar dan buru-buru berteriak pada Huo Yi. Namun, Huo Yi menutup telinga. Dia mengangkat lengannya dan meraih kepala Yu Ziji. Kamu mendekati kematian. Yu Ziji berteriak dengan marah. Perang Ilahi yang sempurna, Dewa ingin membunuhnya. Tetapi saat dia hendak bergerak, dia terkejut menemukan bahwa apakah itu kekuatan suci atau kekuatan fisik, dia tidak dapat memobilisasinya. Faktanya, seluruh tubuhnya seolah-olah membeku, dan dia tidak bisa bergerak sedikitpun. Apakah kamu tahu? Orang yang paling tidak boleh kamu provokasi sebenarnya bukanlah Jiang Haotian, atau orang gila, dan yang pasti bukan Mutianyang. Ini aku, Huo Yi. Huo Yi menundup dan berbisik ke telinga Yu Ziji. Kemudian, tangan besar yang memegang kepala Yu Ziji sedikit mengerahkan tenaga. Yang paling. Langsung. Kepala Yu Ziji meledak seperti semangka. Jiwa ilahinya langsung hancur. Dia meninggal di tempat. Apa? Dia benar-benar membunuh Yu Ziji. Dia hanyalah dewa perang ilahi yang sempurna, bagaimana dia melakukannya. Hati orang-orang besar berfluktuasi dan mereka sangat terkejut. Tetua Agung, Sangguan Fenglan, Qin Feiyang, Orang Gila, Mutianyang, Gongzi Feng, termasuk Feng Yuan yang lumpuh di tanah, semuanya tercengang. Belum lagi tetua kedua. Dia benar-benar tercengang. Dia tidak hanya membunuh muridnya di depannya, tapi dia juga membunuhnya dengan begitu mudah. Apakah kekuatan seperti ini seharusnya dimiliki oleh dewa perang ilahi yang sempurna? 2.144 Ketika dia sadar kembali, tetua kedua sangat marah. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Membunuh Yu Ziji di depannya, di depan banyak orang, bukan hanya sebuah provokasi baginya, tapi juga penghinaan baginya. Sebagai tetua kedua dari Istana Sembilan Surga, bagaimana dia bisa mentolerir seseorang yang begitu sombong di hadapannya? Belum lagi pihak lain hanyalah murid kecil. Ledakan. Tekanan mengerikan keluar dari tubuhnya seperti semburan binatang buas dan menerkam ke arah Huo Yi. Kali ini, tetua kedua tidak menahan diri. Aura menakutkan membuat Kinfei yang dan Mutian yang putus asa. Namun ekspresi Huo Yi tidak berubah. Seolah-olah dia tidak menaruhnya sama sekali. Ledakan. Tekanan menyelimuti, tetapi Huo Yi berdiri di bawah tekanan dan tubuhnya bahkan tidak gemetar. Seolah-olah tekanan ini tidak berpengaruh padanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata tetua kedua tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Sangguan Fenglan juga tidak percaya. Sorot matanya terasa seperti baru pertama kali dia melihat Huo Yi. Ia tidak menyangka pemuda yang biasanya tidak terlalu peduli ini akan memiliki kemampuan yang begitu menakutkan. Penatua ini tidak percaya bahwa aku tidak bisa menghadapi murid kecil sepertimu. Niat membunuh melonjak di mata tetua kedua saat kekuatan suci muncul. Penatua kedua. Tetua agung buru-buru berteriak. Dia benar-benar menggunakan kekuatan ilahi. Ini bukanlah permainan anak-anak. Dia membunuh muridku. Dia harus mati hari ini. Bagaimana penatua kedua, yang sudah tenggelam dalam amarah, bisa mendengarkan? Kekuatan sucinya meraung ke segala arah saat dia menyerang Huo Yi. Wajah tetua agung merosot saat dia dengan cepat memadatkan penghalang kekuatan ilahi, menyelimuti tetua kedua dan Huo Yi. Melakukan ini adalah untuk melindungi balai konferensi. Dia sangat jelas tentang kekuatan tetua kedua. Meskipun aulah konferensi telah dirusak oleh kekuatan ilahi, begitu penatua kedua serius, itu pasti akan dihancurkan. Kedua, untuk mengisolasi pergerakan di sini agar tidak membuat khawatir para murid istana sembilan surga. Ada pun poin ketiga, secara alami untuk melindungi Qin Fei Yang dan yang lainnya. Bagaimanapun, Qin Fei Yang dan yang lainnya terlalu lemah. Jika mereka tidak dilindungi, mereka pasti akan terkena dampaknya. Orang ini tiba-tiba menjadi tidak terduga. Di luar penghalang. Orang gila memandang Huo Yi yang berdiri di dalam penghalang, matanya dipenuhi keterkejutan. Saya tahu kekuatannya tidak sesederhana itu, tapi saya tidak menyangka kekuatannya akan begitu menakutkan. Qin Fei Yang mengirimkan suaranya. Ya, ini di luar imajinasiku. Mu Tianyang mengangguk. Dalam sekejap mata, Shen Li telah tiba di depan Huo Yi. Weng! Saat Huo Yi hendak ditenggelamkan oleh kekuatan ilahi, cahaya ilahi merah menyala tiba-tiba meraung keluar dari tubuh Huo Yi, membentuk penghalang selebar lima kaki. Ledakan. Kekuatan ilahi menghantam penghalang itu. Pemandangan mengejutkan segera muncul di depan mata semua orang. Kekuatan tetua kedua terlihat jelas bagi semua orang. Bahkan sangguan Feng Lan bukanlah tandingannya. Namun, pada saat ini, ketika kekuatan sucinya membombardir penghalang yang dibentuk oleh Huo Yi, penghalang itu tidak menunjukkan tanda-tanda retak. Bagaimana ini mungkin? Tetua kedua melotot dengan marah. Dalam pesona merah selebar lima kaki, Huo Yi menyilangkan tangan di depan dada. Saat dia melihat ke arah tetua kedua, wajahnya dipenuhi dengan ejekan. Tunggu. Aura penghalang ini. Tiba-tiba, tetua agung berdiri dan menata penghalang merah menyala yang melindungi Huo Yi dengan terkejut. Raksasa lainnya juga sepertinya menyadari sesuatu. Mereka berdiri satu demi satu, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Termasuk Feng Yuan dan sangguan Feng Lan. Apa yang sedang terjadi? Melihat reaksi orang-orang ini, Qin Fei Yang dan Mutian Yang saling memandang, mata mereka dipenuhi kecurigaan. Kemudian, mereka memandang matman. Seperti penatua agung dan yang lainnya, dia menatap lurus ke arah penghalang merah menyala. Kakak Jiang, apa yang terjadi? Feng Yuan diam-diam bertanya. Jika kamu tidak tahu, bagaimana aku bisa tahu? Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya, lalu menatap orang gila itu dan diam-diam bertanya, apa yang kalian lakukan? Olah pertemuan besar menjadi sunyi senyap. Bahkan tetua kedua menatap Huo Yi dengan bingung. Dan jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan menemukan ada sedikit ketakutan di matanya. Mustahil. Bagaimana mungkin dia? Orang gila akhirnya berbicara, tetapi kata-katanya dipenuhi rasa tidak percaya. Siapa? Qin Fei Yang bertanya. Wakil kepala istana. Aura yang dipancarkan oleh penghalang itu persis sama dengan aura wakil kepala istana sembilan surga kita. Kata orang gila. Apa? Qin Fei Yang dan dua lainnya terkejut dan memandang Huo Yi secara bersamaan. Mungkinkah dia wakil ketua istana sembilan surga? Tidak. Dia bukan wakil kepala istana. Karena aku pernah melihat wakil kepala istana, penampilan mereka terlalu berbeda. Orang gila menggelengkan kepalanya. Jika dia bukan wakil ketua istana, lalu mengapa penghalang dia memadatkan aura yang sama dengan wakil ketua istana? Qin Fei Yang diam-diam berkata. Inilah yang tidak dapat saya pahami, dan mungkin itulah yang tidak dapat dipahami oleh Penatua Agung dan yang lainnya. Kata orang gila. Itu juga terjadi pada saat ini. Penatua Agung kembali sadar dan berteriak. Penatua kedua, mundurlah orang tua ini. Penatua kedua, yang berdiri di hadapan Huo Yi, tiba-tiba gemetar dan buru-buru mundur ke samping. Mengikuti dengan cermat. Penatua Agung melambaikan tangannya dan penghalang yang melindungi aulah pertemuan besar menghilang. Lalu, dia mengambil dua langkah dan berjalan di depan Huo Yi. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Nada suaranya juga sangat penuh hormat. Huo Yi melirik ke arah Tetua Kedua dan tersenyum dingin. Tanpa bicara, dia mengeluarkan Liontin Giok dari pakaian di bawah lehernya. Liontin Giok itu berukuran setengah kepalan tangan bayi. Bentuknya seperti sekumpulan api, seolah-olah terbuat dari magma, bersinar dengan cahaya harta karun yang kabur. Setelah melihat Liontin Giok ini, mata Tetua Agung dan yang lainnya gemetar saat mereka buru-buru berlutut dengan satu kaki di tanah. Tidak terkecuali Penatua Kedua. Dan saat ini, ekspresinya penuh ketakutan. Ini, ini, ini. Kin Feiyang, Mu Tianyang, dan Gong Zhong Feng melihat pemandangan ini dan mata mereka hampir melotot. Itu hanya Liontin Giok, tapi itu benar-benar membuat semua raksasa berlutut. Ini bukan Liontin Giok biasa. Orang gila mengirimkan suaranya. Apa maksudmu? Kin Feiyang terkejut. Ini adalah token Master Istana Wakil Kepala Istana. Dengan kata lain, itulah yang disebut token identitas. Di Istana Sembilan Surga kami, ada aturan yang jelas bahwa melihat token Master Istana seperti melihat Master Istana sendiri. Jadi siapapun itu, mereka harus bersujud. Kata orang gila diam-diam. Token Tuan Istana. Hati Kin Feiyang bergetar, tetapi pada saat yang sama, dia sangat bingung. Karena Huo Yi bukan wakil Ketua Istana, lalu mengapa dia memegang token Master Istana di tangannya? Tetua kedua, sekarang tahukah kamu seberapa besar kesalahan yang telah kamu buat? Huo Yi mencibir. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya, dan penghalang merah menyala segera runtuh. Kemudian berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki Istana Master Token. Jadi penghalang itu diubah oleh Istana Master Token. Gumam Kin Feiyang. Ketika penatua kedua mendengar kata-kata Huo Yi, wajahnya menjadi pucat. Dia dengan hati-hati bertanya, bolehkah saya bertanya siapa anda? Huo Yi menyimpan token Master Istana dan dengan bangga berkata, Wakil Kepala Istanamu adalah tuanku. Dengan kata lain, aku adalah murid terakhirnya. Apa? Murid Wakil Kepala Istana. Sekelompok raksasa saling memandang. Mengapa mereka belum pernah mendengar Wakil Kepala Istana menerima murid? Apa? Apakah kamu meragukan apa yang aku katakan? Huo Yi berkata dengan marah. Tidak-tidak. Para raksasa buru-buru menggelengkan kepala. Tetua Agung bangkit dan memandang Huo Yi sambil tersenyum. Karena kamu adalah murid Wakil Ketua Istana, maka kamu pasti tahu di mana Wakil Ketua Istana sekarang, kan? Tentu saja saya tahu. Tetapi Tuan Guru telah memerintahkan saya untuk tidak mengungkapkan keberadaannya kepada siapapun. Terutama kamu, Tetua Agung. Huo Yi tersenyum main-main. Apalagi saya. Tetua Agung tercengang. Iya. Tuan berkata bahwa kamu, Pak Tua, sangat menyebalkan. Jika kamu tahu di mana dia berada, kamu pasti akan pergi dan mengganggunya setiap hari. Kata Huo Yi. Sudut mulut Tetua Agung bergerak-gerak keras, dan ekspresinya penuh ketidakberdayaan. Dia menghela nafas dan berkata, kapan dia akan mengubah karakternya yang disengaja. Huo Yi menyeringai dan segera berlari ke arah Sangguan Feng Lan. Dia tersenyum dan berkata, Laner, kenapa kamu berlutut? Bangunlah dengan cepat. Sangguan Feng Lan memandang Huo Yi dengan ekspresi rumit, lalu berdiri dan berdiri di samping tanpa suara. Huo Yi memandang Sangguan Feng Lan dengan heran. Mengapa dia tampak lebih menjauh dari sebelumnya setelah mengungkapkan identitasnya? Raksasa lainnya juga bangkit satu demi satu. Tunggu. Huo Yi mengangkat alisnya dan berteriak, siapa yang menyuruhmu bangun? Sekelompok raksasa kembali berlutut di tanah secara serempak. Kalian orang-orang tua, tidak apa-apa jika biasanya kalian tidak mempedulikan hal-hal, tetapi pada saat kritis, kalian masih tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Saya benar-benar tidak mengerti, mengapa guru membesarkan anda banyak orang yang tidak berguna. Huo Yi mengumpat dengan marah. Para raksasa merasa malu. Namun, dua di antara mereka sangat bingung. Kedua orang ini adalah tetua kedua dan Feng Yuan. Belum lagi tetua kedua, adegan sebelumnya baru saja terjadi. Dan Feng Yuan. Sejak Qin Fei Yang dan yang lainnya memasuki Istana Sembilan Surga, dia diam-diam sedang mempermainkannya. Di masa lalu, dia tidak menaruh perhatian pada Huo Yi. Dia mengira Huo Yi hanyalah karakter kecil yang mengikuti Qin Fei Yang untuk makan dan minum. Namun, dia tidak menyangka bahwa Huo Yi adalah bos sebenarnya. Jadi dia khawatir. Karena Huo Yi mengetahui semua yang telah dia lakukan sebelumnya. Jika Huo Yi menceritakan semua ini kepada wakil kepala istana, konsekuensinya tidak terbayangkan. Uhuk-uhuk. Melihat para raksasa dengan panik, tetua agung terbatuk dan berbisik. Huo Yi, kamu hanyalah murid wakil kepala istana. Tidak baik membiarkan mereka berlutut seperti ini, kan? Huo Yi berkata, Maksud Anda, saya tidak memiliki wewenang ini? N. Penatua agung mengangguk. Salah. Tahukah kamu kenapa aku harus menyelinap ke istana sembilan surga? Kata Huo Yi. Mengapa? Tetua agung merasa curiga. Karena ini perintah guru. Guru telah lama mengetahui bahwa ada banyak orang yang gelisah di istana sembilan surga kita. Jadi kali ini, dia memintaku untuk menyelinap ke istana sembilan surga dan menyelidiki orang-orang ini. Dan dia memintaku untuk menegakkan hukum atas namanya. Dengan kata lain, Meskipun itu kamu, tetua agung, aku punya hak untuk menghukumu. Huo Yi berkata dengan bangga. Menegakkan hukum atas nama wakil kepala istana. Semua pemain besar merasakan hawa dingin di hati mereka. Ini adalah orang yang memiliki kekuatan untuk membunuh mereka. Apakah kamu keberatan? Huo Yi memandang ke arah tetua agung dan bertanya. Karena ini adalah perintah wakil kepala istana, lelaki tua ini secara alami akan mematuhi dan bekerja sama denganmu. Tetua agung membungkuk. Oke. Kecuali Feng Yuan dan tetua kedua, kalian semua pergi ke pojok sana dan merenungkan kesalahan kalian. Huo Yi menunjuk ke sudut kiri Aula Utama dan berteriak. Ternyata kelompok raksasa yang tinggi dan perkasa itu seperti domba kecil saat ini. Mereka segera berlari ke pojok dan berlutut rapi di depannya. Hati mereka pahit melebihi kata-kata. 2.145 Namun, tetua kedua dan Feng Yuan yang tertinggal bahkan lebih bingung. Huo Yi berjalan di depan tetua kedua dan berkata, kamu tidak tahu benar dan salah, melindungi Yu Ziji dan mempermalukan sangguan Feng Lan di depan umum. Apakah ini yang harus dilakukan oleh tetua kedua dari Istana Sembilan Surga? Seharusnya tidak. Pena tua kedua menggelengkan kepalanya. Lalu kenapa kamu begitu sombong sebelumnya? Huo Yi berkata dengan marah. Tetua kedua buru-buru berkata, ini salahku. Bagaimana dengan kematian Yu Ziji? Goda Huo Yi. Dia pantas mendapatkannya. Kata tetua kedua tanpa ragu-ragu. Kebenaran. Huo Yi bertanya. Ini lebih benar daripada emas asli. Pena tua kedua mengangguk. Tapi aku masih sangat tidak senang. Kamu hampir membunuhku sekarang. Guru sangat menyayangiku. Jika dia tahu bahwa kamu memperlakukanku seperti ini, menurutku. Wajah Huo Yi penuh dengan keceriaan. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku sempat bingung. Aku minta maaf padamu. Kesombongan sebelumnya telah hilang sama sekali. Hanya menyisakan hati yang penuh ketakutan. Huo Yi dengan dingin mendengus. Yang harus kamu minta maaf bukanlah aku. Pena tua kedua tertegun. Dan dengan cepat melihat ke arah sangguan Feng Lan. Dan berkata. Feng Lan, maafkan aku. Aku menarik kembali kata-kataku sebelumnya. Mohon maafkan aku. Huo Yi berteriak. Tidak tulus. Bersujud. Iya, iya, iya. Pena tua kedua menganggup berulang kali. Dan sambil bersujud. Dia berkata. Feng Lan, aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh sekarang. Mohon maafkan aku atas kebingunganku. Tetua kedua yang bermartabat sebenarnya bersujud di depan banyak orang. Sungguh memalukan. Qin Fei yang tertawa diam-diam. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri. Apakah menurutmu hanya karena kamu adalah tetua kedua dari istana sembilan surga. Kamu bisa masuk surga. Orang gila mengejek tanpa menyembunyikan apapun. Ini yang disebut siklus karma. Kebaikan dan kejahatan akan dibalas. Mu Tian yang tertawa. Melihat sangguan Feng Lan lagi. Melihat tetua kedua bersujud padanya, dia masih sedikit tersanjung. Karena apakah itu status atau kekuatan, tetua kedua jauh lebih tinggi darinya. Biasanya, dialah yang dengan hormat berlutut di depan tetua kedua. Dan sekarang, penatua kedua sebenarnya sedang berlutut di depannya, yang membuatnya sulit beradaptasi. Laner, jangan takut. Selama kamu mengatakannya, aku akan segera meminta tetua agung untuk melumpuhkannya. Huo Yi mengirimkan suaranya. Melumpuhkan dia. Sangguan Feng Lan sedikit terkejut dan menatap Huo Yi. Ekspresi serius itu sepertinya tidak sedang bercanda. Feng Lan, maafkan aku. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Saat itu, saya hanya mengatakan hal yang tidak masuk akal karena saya terlalu marah. Hati tetua kedua terbakar oleh rasa cemas. Sangguan Feng Lan menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum pada tetua kedua. Saya baik-baik saja. Terima kasih. Tetua kedua sangat gembira. Namun, Huo Yi mengerutkan kening dan diam-diam berkata, Laner, dia memarahimu sebelumnya. Sangguan Feng Lan menghela nafas, kita semua dari istana sembilan surga, kita tidak perlu bertengkar karena masalah sepele seperti itu. Apakah dia menghinamu, atau itu hanya masalah kecil? Huo Yi sangat tidak puas. Awalnya, dia ingin menggunakan ini sebagai alasan untuk memberi pelajaran pada tetua kedua. Namun kini, sebagai pihak yang terlibat, Sangguan Feng Lan tidak melanjutkan masalah tersebut. Dia tidak punya alasan untuk terus mempersulit pena tua kedua. Jangan melangkah terlalu jauh dan mengacaukannya. Selain itu, kekuatan tetua kedua adalah yang kedua setelah tetua agung. Istana sembilan surga tidak akan bisa bertahan tanpanya. Kata Sangguan Feng Lan diam-diam. Kamu sangat baik. Huo Yi diam-diam tersenyum dan menatap tetua kedua tanpa ekspresi. Karena Laner sudah memaafkanmu, maka kamu boleh bangun. Terima kasih. Tetua kedua mengucapkan terima kasih dan bangkit dan tersenyum penuh terima kasih pada Sangguan Feng Lan. Kemudian, dia berjalan ke sisi tetua agung dan mengirimkan suaranya, Bos, apakah Anda tidak pernah ragu? Meragukan apa? Penatua agung curiga. Meragukan identitasnya. Kami telah mengikuti wakil kepala istana selama bertahun-tahun. Jika dia menerima seorang murid, bagaimana mungkin kami tidak mengetahuinya? Penatua kedua mengerutkan kening. Bukannya kamu tidak tahu karakter wakil kepala istana kita. Dia tidak pernah bertindak sesuai aturan. Mungkin anak ini dibawa olehnya saat dia keluar kali ini. Mungkin juga dia mengambil contoh di masa lalu dan belum mengumumkannya ke publik. Tapi bagaimanapun juga, identitas anak ini jelas tidak palsu. Karena token utama istana. Token utama istana adalah barang pribadi wakil kepala istana. Dengan kekuatan wakil kepala istana, tak seorang pun di wilayah utara dapat dengan paksa mengambil token utama istana darinya. Kata tetua agung diam-diam. Penatua kedua mengangkat alisnya dan tidak lagi mengatakan apapun. Feng Yuan. Pada saat yang sama. Huo Yi memandang Feng Yuan lagi. Mata Feng Yuan bergetar, dan hatinya sangat panik. Kamu bisa menyembunyikannya dari tetua agung, orang-orang penting, dan semua murid istana sembilan surga, tapi kamu tidak bisa menyembunyikannya dariku. Karena saya secara pribadi telah mengalami apa yang Anda lakukan terhadap Jiang Haotian. Dan bahkan aku adalah target pemberantasanmu. Tahukah kamu apa yang akan terjadi padamu jika guru mengetahui hal ini? Huo Yi mencibir. Aku minta maaf, aku minta maaf. Ini semua salahku di masa lalu. Beri aku kesempatan, aku pasti akan membuka lembaran baru. Aku akan meminta maaf padamu. Saya hanya mohon, jangan beritahu wakil kepala istana. Feng Yuan buru-buru bersujud. Sekarang, bagaimana dia bisa peduli dengan identitas dan martabatnya? Menyelamatkan nyawanya lebih penting. Awalnya, dengan kejahatanmu, aku bisa meminta tetua agung membunuhmu sekarang juga. Namun, seperti yang dikatakan tetua agung, saya hanyalah murid guru. Mengenai hukumanmu, mari kita tunggu guru kembali dan memutuskannya sendiri. Sekarang, menghadap tembok dan renungkan kesalahanmu. Huo Yi melambaikan tangannya. Iya. Feng Yuan merangkak dalam keadaan menyesal dan segera berlari ke sudut. Dia kemudian berlutut di sana, tidak berani bernapas dengan keras. Huo Yi dengan dingin mendengus dan berjalan ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Dia terkekeh, bagaimana, kakak ini baru saja menakjubkan, kan? Qin Fei Yang dan yang lainnya memutar mata mereka. Huo Yi memandang mereka bertiga dengan tidak senang, penampilan seperti apa itu? Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan menghukummu karena menyinggung atasanmu? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya dan membungkuk, maaf, oke. Itu lebih seperti itu. Aku tidak sama seperti dulu. Kamu harus lebih sopan dan hormat padaku. Huo Yi tersenyum bangga. Kamu bisa terus pamer. Mereka bertiga diam-diam membencinya. Huo Yi tersenyum malu-malu dan menoleh ke arah Tetua Agung, identitas saya, tolong rahasiakan. Dipahami. Penatua Agung mengangguk. Huo Yi berkata, kalau begitu, bisakah kita pergi? Tentu saja. Penatua Agung tersenyum. Huo Yi mengalihkan pandangannya dan menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, ayo pergi. Mereka bertiga saling memandang dan tersenyum, lalu berbalik dan berjalan keluar olah. Huo Yi berjalan beberapa langkah dan tiba-tiba seperti memikirkan sesuatu. Dia menoleh ke arah Tetua Agung dan berkata, dunia masih salah paham terhadap kita. Jangan lupa membersihkan nama kita. Aku akan mengaturnya nanti. Kata Penatua Agung. Sangat bagus. Huo Yi menganggup dan menatap Gong Xi Feng, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Ayo pergi. Ya ya ya. Gong Xi Feng buru-buru menganggup dan berlari ke belakang Qin Fei Yang dan yang lainnya. Setelah kelompok itu pergi, Penatua kedua mengerutkan kening dan berkata, Bos, menurut saya ini masih agak konyol. Sebenarnya, orang tua ini juga menganggap itu agak sulit dipercaya. Penatua Agung menggelengkan kepalanya. Tetua kedua tertegun dan buru-buru bertanya, dengan kata lain, Anda juga mencurigai identitasnya. Tidak. Orang tua ini tidak ragu. Saya hanya merasa agak sulit menerima bahwa wakil kepala istana tiba-tiba menerima murid seperti itu. Kata Penatua Agung. Penatua kedua mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Saya masih tidak percaya. Kita harus menemukan wakil kepala istana sesegera mungkin untuk membuktikan masalah ini. Tetua Agung berkata, Kalau begitu, beritahu orang tua ini, di mana saya dapat menemukannya. Saya. Penatua kedua ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Wakil kepala istana mereka seperti tanaman bebek yang tidak berakar. Tidak ada yang tahu kemana dia akan melayang. Tetua Agung berkata, Sebenarnya, ada orang lain yang mengetahui keberadaan wakil ketua istana. Siapa? Penatua kedua buru-buru bertanya. Tetua Agung memandang ke arah Sangguan Fenglan dan berkata, Tuan Fenglan. Tetua kedua memandang Sangguan Fenglan dan mengerutkan kening lagi. Sangguan Fenglan berkata, Jangan lihat saya. Saya bertanya pada guru, tetapi dia tidak memberi tahu saya. Benda tua itu. Tetua kedua memarahi dengan marah. Mata tetua Agung menjadi gelap, dan dia menegur, Tetua kedua, mengapa kamu tidak tahu cara menahan diri? Apakah pelajaran sebelumnya tidak cukup? Hah. Jika dia benar-benar murid wakil ketua istana, maka aku anggap aku sendiri yang menyebabkan hal ini. Tetapi jika tidak, maka aku akan menyelesaikan masalah ini dengannya dengan benar. Setelah penatua kedua selesai berbicara, dia menjentikan lengan bajunya dan langsung menghilang tanpa jejak. Mendesah. Mengapa mereka tidak membiarkan orang tua ini tenang? Penatua Agung kembali ke tempat duduknya dan mengusap keningnya, tampak agak kuyuh. Sangguan Fenglan melangkah maju, menatap Feng Yuan dan yang lainnya, dan bertanya, Tetua Agung, apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Penatua Agung memandang ke arah sekelompok raksasa dan berkata, Jika mereka harus berlutut, maka berlututlah. Baik bagi mereka untuk merenungkan diri mereka sendiri. Sedangkan bagi Anda, saya baru saja berbuat salah kepada Anda. Tidak apa-apa. Sangguan Fenglan tersenyum. Kamu adalah orang yang paling patuh dan bijaksana di Istana Jiutian. Jika mereka setengah patuh sepertimu, aku tidak perlu mengurus urusan Istana Jiutian secara pribadi. Kata Tetua Agung tanpa daya. Orang yang mampu melakukan lebih banyak pekerjaan. Sangguan Fenglan tersenyum. Fenglan, sejujurnya, lelaki tua ini juga lelah. Aku benar-benar tidak ingin mengaturnya lagi. Namun, lihat, Wakil Ketua Pavilion kita bermalas-malasan sepanjang hari. Sekelompok orang itu juga tahu cara bermalas-malasan sepanjang hari. Jika orang tua ini tidak mengelolanya, Istana Jiutian akan kacau balau. Tapi untungnya, masih ada kamu. Kamu harus lebih membantu orang tua ini di masa depan. Penatua Agung tersenyum. Saya akan. Sangguan Fenglan mengangguk. Penatua Agung tersenyum lega dan berkata, Kalau begitu, Anda harus memikirkan calon Penatua penegakan, serta calon Penatua dalam dan luar. Sangguan Fenglan berkata, Bukankah sekarang ada orang gila di Sekte Dalam? Tetua Agung tertegun dan tidak bisa berkata-kata, Kamu benar-benar ingin dia tetap memimpin Sekte Dalam? Kepribadiannya tidak cocok untuk itu. Terlebih lagi, Panggung Istana Sembilan Surga tidak cukup besar untuknya. Dia akan pergi lebih cepat atau nanti. Itu masuk akal. Sangguan Fenglan mengangguk. Kita harus belajar dari pelajaran ini. Dalam seleksi, kita harus hati-hati. Penatua Agung mengingatkan. Iya. Sangguan Fenglan menjawab dengan hormat. Kalau begitu, lakukan pekerjaanmu. Penatua Agung melambaikan tangannya. Fenglan akan membawanya pergi. Sangguan Fenglan dengan hormat membungkuk dan berbalik untuk pergi. Huo Yi. Jiang Hao Tian. Mu Tianyang. Gila. Apakah karena Huo Yi adalah murid wakil kepala istana sehingga lunatik begitu dekat dengan mereka? Penatua Agung bergumam dan berpikir keras. 2146. Puncak Suci. En. Lihat, itu Matman dan yang lainnya. Mereka benar-benar berlari kembali dengan selamat. Apa yang sedang terjadi? Bukankah buktinya meyakinkan? Mungkinkah Tetua Agung melindungi mereka lagi? Kembalinya Qin Fei Yang dan yang lainnya segera menyebabkan keributan besar di 10 puncak Suci. Dan segera, itu menyebar ke sekte dalam dan luar. Semua orang merasa hal itu tidak terbayangkan. Tapi untuk ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya menutup telinga dan langsung menuju gua tempat tinggal pertama. Qin Fei Yang mengeluarkan tender King Hai dan daun teh yang diberikan kepadanya oleh wakil Master Pavilion. Sambil menyedut teh, dia tersenyum dan berkata, Huo Yi, kemarahanmu terhadap kecantikan sungguh keren. Memang. Saat itu, saya tercengang. Jika aku seorang wanita, aku pasti akan langsung jatuh cinta padamu. Mu Tianyang mengikuti. Jangan. Jika kamu seorang wanita, kamu pasti bukan orang yang bau biasa. Aku tidak menyukaimu. Huo Yi buru-buru melambaikan tangannya dengan ekspresi jijik. Aku bilang kamu gemuk, dan kamu benar-benar terengah-engah. Mu Tianyang memutar matanya ke arahnya dan tertawa, tapi kali ini, sangguan Feng Lan pasti akan tergerak olehmu. Kesempatanmu telah tiba. Belum tentu. Kalian baru saja melihatnya. Setelah mengetahui identitasku, dia menjadi agak jauh denganku. Huo Yi berkata dengan wajah khawatir. Bukankah ini terlalu mendadak? Saat dia pulih, semuanya akan baik-baik saja. Ngomong-ngomong, bocah nakal menyembunyikannya dengan sangat baik. Kamu sebenarnya adalah murid wakil kepala istana. Sambil berbicara, Qin Fei Yang juga menyeduh teh dan menuangkannya untuk mereka satu per satu. Huo Yi mengambil cangkir teh, melihatnya sekilas, menaruhnya ke mulutnya dan menyesapnya, dan berkata, apakah kalian benar-benar berpikir bahwa saya adalah murid wakil kepala istana? Apa maksudmu? Qin Fei Yang dan dua lainnya tercengang. Huo Yi diam-diam tertawa, sejujurnya, token master istana ini, saya mengambilnya. Mengambilnya. Mereka bertiga saling memandang. Itu benar. Saat itu, saya tidak tahu benda apa ini. Setelah saya memasuki istana sembilan surga, saya mendengar dari laner bahwa ini adalah token master istana wakil kepala istana. Awalnya saya tidak bermaksud menunjukkannya. Lagi pula, saya mengambilnya. Itu bukan sumber yang sah. Tetapi tetua kedua itu sebenarnya mempermalukan laner. Bagaimana kita bisa menoleransi hal ini? Jadi aku mendapat ide ini secara mendadak, untuk berpura-pura menjadi murid wakil pemimpin istana. Huo Yi mencibir. Ah. Mereka bertiga tercengang. Saya mengatakan yang sebenarnya. Percayalah. Soalnya, aku sudah memberitahumu semua ini secara rahasia, yang membuktikan bahwa aku bersalah. Huo Yi mengirimkan suaranya. Siapa yang akan percaya itu? Apakah token Tuan Istana begitu mudah diambil? Jika Anda memiliki kemampuan, mengapa Anda tidak mengambil yang lain? Saat kamu membunuh Yu Ziji, mungkinkah kamu yang mengambilnya? Omong kosong. Qin Fei Yang dan dua lainnya memutar mata ke arah Huo Yi. Aku tidak bercanda. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Huo Yi terdiam. Baiklah, baiklah. Berhentilah berpura-pura. Kamu tidak akan mati. Orang gila melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan menatap Gong Xi Feng yang duduk di samping. Gong Xi Feng sedang mencicipi teh saat dia merasakan tatapan matman. Dia tersenyum dan bertanya, kakak senior matman, ada apa? Siapa yang menyuruhmu duduk? Siapa yang menyuruhmu minum teh? Apakah menurutmu masalah ini sudah selesai? Jika bukan karena kamu, apakah kami akan masuk penjara? Teriak orang gila. Gong Xi Feng buru-buru berdiri, wajahnya penuh kepanikan. Orang gila berkata, meskipun aku jarang berhubungan denganmu, kamu harusnya tahu emosiku. Ya ya ya. Aku sudah mengecewakan kalian semua. Aku bersalah. Gong Xi Feng menganggup berulang kali. Kamu pikir kamu bisa menyelesaikannya hanya dengan permintaan maaf. Tidak ada hal seperti itu di dunia ini. Meskipun saya tidak tahu banyak tentang masalah antara Anda dan Jiang Haotian, saya telah mendengar banyak dari mereka di penjara. Jiang Haotian sangat baik padamu, tapi kamu mengkhianatinya lagi dan lagi. Siapa yang berani mempercayai orang sepertimu? Kata orang gila. Gong Xi Feng berkata, maaf. Saya benar-benar bingung. Salah. Jika bukan karena Jiang Haotian yang curiga, kali ini kami akan jatuh ke tangan Anda. Kamu bahkan berani membuat rencana melawanku. Apakah kamu memakan isi perut anjing? Orang gila membanting telapak tangannya ke meja kopi dan berteriak. Celepuk. Gong Xi Feng sangat ketakutan sehingga dia langsung berlutut di tanah dan memohon, kakak senior, lepaskan aku. Kakak Jiang, selamatkan aku. Kami sepakat bahwa setelah aku membantumu melawan Feng Yuan, kamu akan membiarkan masa lalu berlalu. Aku memang mengatakan itu. Sekarang, saya tidak mengatakan bahwa saya akan menjalankan tanggung jawab Anda. Tapi aku tidak bisa mewakili kakak senior Matman dan yang lainnya. Jika mereka ingin melanjutkan masalah ini, saya tidak bisa menghentikan mereka. Qin Fei yang berkata dengan acuh tak acuh. Sejujurnya, dia sudah punya niat untuk membunuh orang ini. Saya. Gong Xi Feng terlihat tak berdaya. Kakak senior orang gila, dia berkontribusi banyak pada kemampuan kita untuk melarikan diri kali ini. Mengapa kita tidak membiarkan dia pergi dulu? Bagaimanapun, dia sekarang berada di bawah kendalis saudara Jiang. Tidak perlu takut dia akan melawan kita. Huo Yi berkata sambil tersenyum. Orang gila terdiam. Masih ada gunanya menjaga dia tetap hidup. Bagaimanapun, Feng Wenhai dan Feng Yuan belum tersingkir. Kata Huo Yi. Gong Xi Feng menganggup dan berkata, Ya, 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 saya dapat membantu anda. Membantu. Apakah kamu bercanda? Kali ini, kamu berpindah pihak di menit-menit terakhir. Aku khawatir Feng Yuan sudah sangat membencimu. Kamu masih berani kembali. Orang gila mencibir. Kenapa aku tidak berani? Sekarang saya memiliki hubungan dengan kakak senior Huo Yi. Bahkan jika saya berjalan di depan mereka secara terbuka, mereka tidak akan berani mengambil tindakan terhadap saya. Mungkin mereka bahkan akan memujaku seperti leluhur. Kata Tuan Muda Feng. Itu benar. Qin Fei yang menganggup. Meskipun Gong Xi Feng telah membunuh Yin Hui dan Jin Yun Chang kali ini dan pasti akan membangkitkan kemarahan Feng Yuan dan Feng Wenhai, Huo Yi adalah murid wakil kepala istana. Dengan hubungan ini, meskipun mereka ingin membunuh Gong Xi Feng, mereka hanya bisa menahannya. Orang gila mengerutkan kening dan memandang Mu Tianyang, bertanya, Mu Tianyang, bagaimana menurutmu? Tidak masalah. Bagaimanapun, dia hanyalah seekor anak ayam kecil yang bisa dihancurkan kapan saja. Mu Tianyang berkata dengan acuh tak acuh. Rasa jijik dalam suaranya tidak tersamarkan. Namun, Gong Xi Feng tidak hanya merasa bahwa Mu Tianyang sedang mempermalukannya, dia bahkan memanjat tiang bambu dan berkata, Ya, 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 saya hanya anak kecil. Bagi Anda, saya bukan ancaman sama sekali. Baiklah. Kalau begitu ayah ini akan menjaga nyawa anjingmu terlebih dahulu. Enyahlah segera. Kata orang gila. Ya. Gong Xi Feng buru-buru bangkit dan lari ketakutan, takut orang gila akan menyesalinya. Di luar. Sejumlah besar murid bergegas mendekat dan berkumpul di luar puncak suci pertama, berdiskusi. Tetua Agung pasti melindungi mereka dalam masalah ini. Atas dasar apa? Bukankah mereka seharusnya dihukum karena melakukan kesalahan? Jika semua orang seperti mereka, bagaimana Istana Sembilan Surga bisa adil? Semua orang merasa tidak puas. Lihat. Itu Gong Xi Feng. Gong Xi Feng, kamu seharusnya tahu bagaimana Jiang Haotian dan yang lainnya bisa lolos, kan? Beri tahu kami secepatnya. Begitu Gong Xi Feng meninggalkan gua, dia dihadang oleh semua orang. Enyahlah. Gong Xi Feng sudah marah. Melihat orang-orang ini berbicara sekaligus, dia tentu saja tidak memiliki ekspresi yang baik. Gong Xi Feng, ada apa dengan sikapmu? Meskipun kamu adalah putra Feng Wenhai, kami tetaplah kakak dan adik seniormu, kan? Semua orang merasa tidak puas. Wajah Gong Xi Feng tenggelam. Desir. Tiba-tiba, seorang wanita berpakaian hitam turun ke puncak suci pertama. Dia melirik kerumunan yang kacau di bawah dan berteriak, Diam, ada sesuatu yang ingin saya umumkan. Semua orang melihat ke atas. Bukankah itu Wang Yun? Saya mendengar bahwa dia telah memasuki aula penegakan hukum, dan Hall Master Sangguan lah yang secara pribadi merekrutnya. Saya sangat iri. Wang Yun telah bekerja di aula sumber daya selama bertahun-tahun, jadi para murid Istana Sembilan Surga tentu saja mengenalnya. Wang Yun melirik ke arah kerumunan dan berkata dengan keras, di bawah perintah kepala balai, saya secara khusus datang untuk mengumumkan bahwa Jiang Houtian dan yang lainnya membunuh Cheng Li dan yang lainnya. Yu Ziji, Yin Hui, dan Jin Yun Chang lah yang bersama-sama menjebak mereka. Apa? Ini sebenarnya sebuah pembingkaian. Semua orang tercengang. Masalah ini diselidiki secara pribadi oleh tetua pertama, tetua kedua, dan berbagai kepala. Tidak ada kepalsuan atau ditutup-tutupi. Adapun Yu Ziji, Yin Hui, dan Jin Yun Chang, mereka membunuh Penatua Cheng, melukai sesama murid mereka, dan memfitnah murid-murid yang tidak bersalah. Mereka telah dieksekusi. Jadi, tolong jangan mengkritik lagi. Setelah Wang Yun selesai berbicara, dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju Stairway to Heaven. Karena hal ini harus diumumkan kepada dunia. Dieksekusi. Itu artinya Yu Ziji, Yin Hui, dan Jin Yun Chang sudah terbunuh. Ini. Bagaimana mungkin? Yin Hui adalah Penatua penegakan hukum, dan Yu Ziji adalah murid dari Penatua kedua. Bagaimana Penatua pertama tega membunuh orang seperti itu? Mengenai pengumuman Wang Yun, banyak orang yang tidak berani mempercayainya. Segera. Ada juga pemberitahuan di luar empat gerbang kota-kota Naga Langit. Pemberitahuan itu berisi perbuatan jahat Yin Hui dan yang lainnya. Sudah kubilang, Jiang Haotian jelas bukan orang seperti itu. Kamu tidak mempercayai ku dan bersikeras bahwa dia munafik. Apakah kamu melihatnya sekarang? Ini semua salah Yin Hui, Jin Yun Chang, dan Yu Ziji. Bajingan. Apa yang diinginkan keluarga Feng? Terakhir kali, Feng Wenhai menjebak Jiang Haotian, dan sekarang Yin Hui keluar untuk menimbulkan masalah. Apakah ini tidak ada habisnya? Jika itu terserah padaku, klan Feng ini harus dibantai, tua dan muda, untuk mencegah mereka keluar untuk menyakiti orang lain. Mereka yang mengetahui kebenaran dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Satu menyebar ke sepuluh, dan sepuluh menyebar ke seratus. Segera, itu menyebar ke seluruh kota Naga Langit, dan kemudian ke seluruh wilayah utara dengan kecepatan yang tak terhentikan. Akhirnya, Qin Fei Yang dan yang lainnya kembali ke polosan mereka. Adapun keluarga Feng. Sudah ada kutukan yang tak ada habisnya, dan sekarang sudah di luar kendali. Rumah Feng Wenhai di kota Naga Langit diblokir, dan hinaan tidak ada habisnya. Beberapa orang bahkan membuang kotoran ke dalamnya. Feng Wenhai bersembunyi di rumahnya, dan bahkan tidak berani membuka pintu. Dia tidak bisa memasuki istana Empyrean, jadi dia tidak tahu mengapa hal ini terjadi. Bukankah rencananya sempurna? Bukankah Jiang Haotian dan yang lainnya sudah dijebloskan ke penjara? Tapi kenapa orang yang terbunuh sekarang adalah Jin Yun Chang, Yin Hui, dan Yu Ziji? Apa yang terjadi di tengah-tengah? Apa yang sedang kamu lakukan? Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar. Feng Zihan muncul di langit di atas halaman, menatap dengan marah ke arah kerumunan yang berkumpul di sekitar halaman. Apa yang kita lakukan? Kamu masih punya wajah untuk bertanya. Ini bukan pertama kalinya keluarga Feng menjebak Jiang Haotian. Apa yang dia lakukan salah? Mengapa kamu memperlakukannya begitu kejam? Ayahmu bukan orang baik, dan aku tidak menyangka ibumu juga bajingan. Aku khawatir bahkan kamu adalah kaki tangan. Memang benar orang dari keluarga yang sama tidak akan memasuki pintu yang sama. Keluarga Feng memang sarang ular dan tikus. Kerumunan itu mengumpat tanpa menahan diri. Feng Zihan sangat marah hingga tubuhnya yang halus bergetar, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa marah sekarang. Karena kemarahan masyarakatlah yang paling menakutkan. Jika dia marah sekarang, akan sulit untuk membersihkannya nanti. Kamu tidak perlu khawatir tentang orang seperti apa keluarga Feng itu. Feng Zihan berkata dengan muram, dan menghilang dari pavilion tanpa menoleh ke belakang. 2.147. Kamu masih berani sombong dengan kami. Hancurkan, hancurkan. Usir mereka keluar dari kota Naga Langit. Semua orang marah, mereka memungut batu-batu itu dan melemparkannya ke halaman. Tidak lama kemudian, halaman itu benar-benar tidak bisa dikenali, dan sangat kacau. Di dalam rumah, Feng Wenhai berdiri di depan jendela, melihat pemandangan melalui celah, tangannya terkepal erat. Ayah. Feng Zihan muncul di belakangnya. Feng Wenhai berkata dengan marah, apa yang sebenarnya terjadi. Feng Zihan berkata, sejauh yang saya tahu, bangsawan muda Feng lah yang menghianati kita. Bajingan kecil sialan itu. Sudah ku bilang, dia tidak bisa dipercaya, tapi kamu hanya harus percaya padanya, sekarang lihatlah. Feng Wenhai meraung. Pada titik ini, apakah ada gunanya mengatakan semua ini? Feng Zihan menghela nafas. Feng Wenhai bertanya, di mana ibumu? Mati. Mereka semua sudah mati. Feng Zihan menundukkan kepalanya saat dia berbicara, alisnya dipenuhi kesedihan yang tidak bisa dihilangkan. Dia benar-benar mati. Wajah Feng Wenhai menjadi pucat, dan tubuhnya bergoyang. Feng Zihan segera maju dan mendukung Feng Wenhai. Lalu di mana tubuhnya? Feng Wenhai bertanya. Itu diambil oleh pena tuayun. Kata Feng Zihan. Huyer. Feng Wenhai bergumam dengan sangat kesakitan, apakah kakekmu baik-baik saja? Tidak baik. Dia masih berlutut di ruang diskusi. Feng Zihan menggelengkan kepalanya. Mengapa ini terjadi? Bahkan jika bangsawan muda Feng mengkhianati kita, dengan hubungan tetua Yun dan kakekmu, ibumu tidak akan terbunuh, kan? Feng Wenhai berteriak. Feng Zihan berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Saya juga tidak yakin. Tetua Klan Agung telah memerintahkan agar identitas Huoyi dirahasiakan, jadi tidak ada seorang pun yang berani membicarakannya. Feng Wenhai, bajingan gila, keluar dari kota naga langit. Ya, kota naga langit kami tidak bisa mentolerir sampah sepertimu. Kutukan di luar terus berlanjut. Bebatuan menghantam halaman, menimbulkan dentuman keras. Bajingan-bajingan ini, mereka bertindak terlalu jauh. Feng Wenhai yang marah segera merasakan sedikit permusuhan di antara alisnya. Feng Zihan segera meraih Feng Wenhai dan berkata, Ayah, jangan gegabu, kamu tidak bisa keluar sekarang. Mereka sudah menindas kita di depan pintu rumah kita, dan kamu masih menyuruhku untuk tidak keluar. Bagaimana aku bisa menghadapi seseorang di masa depan? Feng Wenhai berteriak. Ayah, Feng Zihan segera berteriak dengan dingin, apakah kamu tidak memahami situasi saat ini? Klan Feng kita sekarang menjadi sasaran cemohan. Feng Wenhai berkata, jika saya masih menjadi tetua balai penegakan hukum, apakah mereka berani bersikap sombong? Intinya, kamu bukan lagi siapa-siapa. Memang benar, aku tidak bisa tinggal di kota Naga Langit lebih lama lagi. Feng Zihan berpikir sejenak dan memandang Feng Wenhai. Ayah, ketika saya berada di Gunung Longkuan, saya mempelajari makna mendalam menjadi dewa dan membangun halaman kecil. Anda bisa pergi ke sana dan bersembunyi sebentar. Setelah itu, dia mengirimkan koordinatnya ke Feng Wenhai. Aku tidak pergi. Saya tidak percaya mereka berani membunuh saya di siang hari bolong. Kata Feng Wenhai. Namun sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, terdengar suara, puci. Anak panah tajam menembus jendela dan melesat ke seluruh ruangan. Feng Zihan buru-buru membawa Feng Wenhai pergi dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu melihatnya? Orang-orang ini benar-benar gila sekarang. Mereka mampu melakukan apa saja. Bajingan, bajingan. Aku akan membunuh mereka cepat atau lambat. Feng Wenhai sangat marah. Ayo pergi. Kata Feng Zihan. Wajah Feng Wenhai dipenuhi kengganan. Kamu harus menemukan Tuan Muda Feng untukku. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Saya akan. Feng Zihan Nodet. Dan ibumu. Cari Penatua Yun. Dia adalah anggota klan Feng kita. Kita tidak bisa membiarkan dia berkeliaran di luar. Kata Feng Wenhai. En. Feng Zihan Nodet again. Feng Wenhai berkata lagi, segera beritahu saya jika ada situasi. Oke. Jawab Feng Zihan. Jiang Hautian, tunggu saja. Semua yang kamu bawa kepadaku hari ini, aku akan mengembalikannya kepadamu sepuluh kali lipat, seratus kali lipat. Wajah Feng Wenhai dipenuhi kebencian saat dia membuka altar dan segera pergi. Mendesah. Feng Zihan memandangi bangunan yang rusak itu dan menghela nafas panjang sebelum membuka altar dan pergi juga. Hancurkan, hancurkan dengan sekuat tenaga. Kita harus mengusir mereka keluar dari kota naga langit. Orang-orang di luar menjadi semakin gila, dan sudah menerobos masuk. Tepat setelah Feng Zihan pergi, sosok lain muncul di dalam gedung. Itu adalah Tuan Muda Feng. Melihat ruangan yang hancur dan kerumunan yang marah di luar, ekspresinya menjadi sangat rumit. Setelah itu, dia tidak tinggal, membuka altar dan menghilang. Pada saat yang sama, pavilion harta karun. Sangguan Kiyu duduk di depan meja. Seorang penjaga berdiri dengan hormat di depannya, melaporkan isi pemberitahuan itu. Fiu. Setelah mendengarkan, Sangguan Kiyu menghela nafas panjang, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku tidak mengkhawatirkan apapun. Pelayan. Mengapa kamu begitu peduli dengan Jiang Hau Tian ini? Mungkinkah rumor itu benar, kalau kalian berdua adalah sepasang kekasih? Penjaga itu memandang Sangguan Kiyu dengan curiga. Kekasih. Sangguan Kiyu tertegun dan mengerutkan kening. Ada rumor seperti itu. N. Penjaga itu mengangguk. Sangguan Kiyu tersenyum tak berdaya dan tidak menjelaskan. Dia melambai kepada penjaga dan berkata, kamu boleh pergi. Iya. Penjaga itu menanggapi dengan hormat dan berbalik untuk pergi. Kekasih. Guan Kiyu bergumam, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Rumornya sangat menakutkan. Dibandingkan dengan kekacauan di luar, gua tempat tinggal nomor satu dari puncak suci pertama sangat damai. Qin Fei Yang dan tiga lainnya duduk di gua tempat tinggal, minum teh dan mengobrol, terlihat sangat nyaman. Mu Tianyang tersenyum dan berkata, coba tebak apa yang akan terjadi pada keluarga Feng kali ini. Lagi pula, ini tidak akan berakhir dengan baik. Kata Huo Yi. Berdengung. Sebelum dia selesai berbicara. Kristal gambar Qin Fei Yang berdering. Qin Fei Yang mengeluarkannya, dan gambar Gong Zi Feng segera muncul. Apa yang salah? Qin Fei Yang curiga. Gong Zi Feng berkata, saya baru saja pergi ke keluarga Feng, dan Feng Wenhai sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi di sana. Mereka berempat tercengang. Dan ada banyak orang di luar. Mendengarkan omelan mereka, Feng Wenhai seharusnya diusir oleh mereka. Kata Tuan Muda Feng. Haha. Mu Tianyang tidak bisa menahan tawa. Sungguh menyedihkan. Orang gila menghela nafas. Mata Qin Fei Yang berkedip sedikit, dan dia menatap Gong Zi Feng dan bertanya, kalau begitu, tahukah kamu kemana dia pergi? Saya tidak yakin tentang itu. Gong Zi Feng menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang berkata, kamu harus menemukannya dan segera memberitahuku. Ya, Tuan Muda Feng mengangguk. Qin Fei Yang mematikan kristal gambar dan memandang Mu Tianyang sambil tersenyum, Feng Wenhai ini, saatnya untuk menyingkirkannya. Aku tahu kamu tidak memiliki niat baik ketika bertanya tentang keberadaan Feng Wenhai. Tetapi sekarang, apakah kita mempunyai kekuatan untuk melakukannya? Kata Mu Tianyang. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat orang gila dan bertanya, kakak senior orang gila, berapa tingkat kultifasi Feng Wenhai? Sebagai mantan penatua penegakan hukum, bagaimana kekuatannya bisa lemah? Dia bahkan lebih kuat dariku. Kata orang gila. Hati Mu Tianyang bergetar saat dia berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu, ini sungguh tidak mudah untuk ditangani. Apa yang Anda takutkan? Jangan lupa, kita masih memiliki artefak ilahi yang menantang surga. Qin Fei Yang mencibir. Itu benar. Mu Tianyang tertegun sejenak sebelum dia tersenyum. Tapi kamu, apakah kamu ingin menghilangkan kendali Feng Wenhai atasmu sekarang? Qin Fei Yang memandang Mu Tianyang dan bertanya, Tidak sekarang. Mu Tianyang melambaikan tangannya. Kakakmu, apakah kamu gila? Kamu telah menyebabkan banyak masalah baginya kali ini, apakah kamu tidak takut dia akan membalas dendam padamu? Huo Yi berkata dengan kaget. Kamu adalah murid wakil ketua istana. Dengan kamu mendukungku, bagaimana dia berani membalas dendam padaku? Selain itu, Yin Hui, Jin Yun Chang, Jin Fat So, dan Feng Zijun dibunuh satu demi satu. Feng Wenhai diusir dari istana Empirean. Geyong juga mengkhianatinya. Sekarang, hanya Feng Zijun yang tersisa. Tetapi Feng Zijun juga perlu berkultivasi. Dengan kata lain, tidak ada orang di sisinya yang bisa diajak bicara. Jadi, dia pasti tidak akan mengambil tindakan terhadapku. Sebaliknya, dia mungkin lebih peduli padaku daripada sebelumnya. Mu Tianyang tersenyum. Qin Fei Yang bertanya dengan curiga, apakah kamu merencanakan sesuatu lagi? Rencana apa? Bukankah itu hanya pergi ke Laut Naga Langit? Meskipun hal ini telah terjadi, kita masih harus pergi ke Laut Naga Langit. Kata Mu Tianyang. Qin Fei Yang mengangguk. Laut Naga Langit. Huo Yi tertegun dan memandang keduanya dengan curiga, mengapa kamu pergi ke Laut Naga Langit? Mengapa saya tidak mengetahuinya sebelumnya? Mu Tianyang berkata, kami tidak berencana menelpon Anda, apakah Anda perlu mengetahuinya? Sial. Apakah kita masih berteman? Huo Yi berkata dengan marah. Ini adalah dua hal yang berbeda. Kami pergi ke Laut Naga Langit karena masalah pribadi, dan kami tidak ingin melibatkanmu. Qin Fei Yang tersenyum. Apa yang Anda katakan bermartabat, tetapi pasti ada konspirasi dalam kegelapan. Huo Yi mencibir. Qin Fei Yang dan Mu Tianyang saling memandang dan tidak bisa menahan senyum pahit. Hari berikutnya. Pagi. Trio Qin Fei Yang pergi ke ruang sumber daya untuk bekerja seperti biasa. Sedangkan untuk orang gila. Ketika dia pergi tadi malam, dia benar-benar memberitahu Trio Qin Fei Yang bahwa dia akan berkultivasi dalam pengasingan. Hal ini membuat mereka bertiga tertegun cukup lama. Tapi kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Dia telah menyanyiakan waktu 7 hingga 8 ribu tahun, dan memang sudah waktunya mengasingkan diri untuk berkultivasi. Saudara muda Jiang, saudara muda Mu, saudara muda Huo, maafkan saya, saya salah paham terhadap Anda dua hari yang lalu. Iya. Saya tidak pernah menyangka bahwa ini sebenarnya adalah konspirasi Yu Ziji. Yin Hui, dan Jin Yun Chang. Kalian telah dianiaya. Ketika Trio Qin Fei Yang memasuki Aula Sumber Daya, orang lain di Aula Sumber Daya segera bergegas dan berkata dengan wajah meminta maaf. Semuanya sudah berlalu, tidak apa-apa. Qin Fei Yang tersenyum. Mendengar ini, yang lain menghela nafas lega. Bagaimanapun, mereka semua bekerja di Aula Sumber Daya dan sering bertemu satu sama lain. Mereka takut Trio Qin Fei Yang tidak bahagia. Salah satu pemuda bertanya, lalu bagaimana kabar kalian di penjara? Trio Qin Fei Yang saling memandang dan tersenyum. Huo Yi tersenyum dan berkata, perlakuan di penjara sangat bagus, lebih nyaman daripada di luar. Jika ada kesempatan, kalian juga bisa mencobanya. Lebih nyaman daripada di luar. Beberapa dari mereka saling memandang. Apakah dia berbicara dalam tidurnya? Murid Istana Sembilan Surga Mana yang tidak tahu bahwa penjara balai penegakan hukum adalah neraka tingkat 18. Bahkan jika mereka bisa keluar hidup-hidup, mereka akan kehilangan lapisan kulitnya. Biarkan mereka mencobanya juga. Bukankah ini meminta mereka untuk mengadili kematian? Benar saja, mereka tidak berada pada level yang sama dengan ketiganya. 2.148 Qin Fei Yang melirik ke lantai dua dan bertanya dengan suara rendah, apakah Tuan Istana ada di atas? Tidak. Mereka menggelengkan kepala. Qin Fei Yang mengangguk sambil berpikir, lalu tersenyum dan berkata, ayo kembali bekerja. Setelah mereka bubar, Qin Fei Yang dan dua lainnya juga duduk di posisi masing-masing. Qin Fei Yang memilah-milah buku rekening dan diam-diam bertanya, Mu Tianyang, sudah lama sekali, apakah ada berita tentang pembuluh darah jiwa? Tidak. Saya tidak berani dengan sengaja menyebutkan fena jiwa, takut Feng Yuan akan memperhatikan sesuatu. Jadi saya sudah mencari peluang. Mu Tianyang diam-diam berkata, kamu benar kalau khawatir. Tapi kita harus bergegas. Kata Qin Fei Yang. Dipahami. Mu Tianyang menjawab, seharian berlalu, tapi Feng Yuan masih belum datang ke Resource Hall. Pekerjaan Qin Fei Yang dan dua lainnya telah selesai. Mu Tianyang mengerutkan kening dan berkata, apakah dia masih berlutut di aula pertemuan? Aku tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Huo Yi diam-diam berkata, mengapa kita tidak pergi ke balai pertemuan untuk melihatnya? Apakah aula pertemuan adalah tempat di mana kita bisa pergi sesuka kita? Qin Fei Yang segera memutar matanya ke arahnya. Itu tidak benar. Kita tidak bisa pergi ke sana. Tetapi Saudara Huo, tidak ada yang berani menghentikanmu sekarang. Mu Tianyang diam-diam tertawa. Qin Fei Yang terkejut dan berkata sambil tersenyum, itu benar, bagaimanapun juga, semuanya berbeda sekarang. Kenapa aku merasa canggung sekali? Apa kalian mengolok-olokku? Huo Yi mengerutkan kening. Tidak, tidak, kamu adalah murid wakil kepala istana, kami tidak boleh menyinggung perasaanmu. Qin Fei Yang tertawa dan berkata, aku sudah bilang, aku palsu. Lupakan. Aku tidak akan bicara omong kosong dengan kalian, aku akan mencari laner, sehari tanpa melihatnya seperti tiga tahun. Huo Yi terkekeh lalu menghilang seperti gumpalan asap. Tidak ada kemanusiaan jika ada lawan jenis. Mu Tianyang berkata dengan nada meremehkan. Kamu hanya cemburu, bukan. Kata Qin Fei Yang. Apa yang membuatku iri? Mu Tianyang merasa jijik. Qin Fei Yang memandangnya dan menghela nafas, kematian Shen Mei sungguh disayangkan, tapi kamu tidak bisa selalu hidup di masa lalu. Tapi begitu suaranya turun, Qin Fei Yang merasakan perubahan di mata Mu Tianyang. Jangan menyebut dia dihadapanku lagi nanti, karena itu akan mengingatkanku akan kebencianku padamu. Mu Tianyang berkata dengan suara suram, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang tanpa menoleh ke belakang. Sayang. Melihat punggung Mu Tianyang, Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Dia pun langsung kembali ke guanya dan mengasingkan diri untuk bercocok tanam. Selama beberapa hari berikutnya, Feng Yuan tidak muncul. Huo Yi juga mengetahui dari sangguan Fenglan bahwa Feng Yuan dan sekelompok tokoh besar telah meninggalkan aula pertemuan besar malam itu. Jika dia tidak berada di aula konferensi, dan dia juga tidak datang ke aula sumber daya, lalu dimanakah dia sekarang? Tunggu sebentar. Apakah dia bersama Feng Wenhai? Saat Qin Fei Yang tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba merasakan tatapan sedingin es. Qin Fei Yang mendonga dan melihat seorang lelaki tua berambut merah berdiri di depan pintu, menatapnya dengan muram. Itu adalah Feng Yuan. Salam, Tuan Istana. Yang lain segera memperhatikan Feng Yuan dan buru-buru bangkit untuk memberi hormat. Feng Yuan menutup telinga terhadap mereka. Dia melirikin Fei Yang dan Huo Yi, lalu menatap Mu Tianyang dan berkata, Ayo. Setelah itu, dia pergi ke lantai dua tanpa menoleh ke belakang. Ketua Istana sepertinya sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Bukankah itu tidak masuk akal? Yin Hui dan Jin Yun Chang melakukan hal semacam ini, bagaimana dia bisa bahagia. Beberapa murid berbisik. Huo Yi diam-diam berkata, Saudaramu, berhati-hatilah. Kalau ada apa-apa, teriak saja. Kami akan naik untuk mendukungmu kapan saja. Qin Fei Yang juga diam-diam berkata. Mu Tianyang tersenyum. Lantai kedua. Di ruang tunggu. Feng Yuan duduk di depan meja teh dengan wajah muram. Mu Tianyang melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya. Dia tidak memberi hormat, juga tidak mendapat rasa hormat dari sebelumnya, dan langsung duduk di hadapan Feng Yuan. Melihat ini, Feng Yuan mengangkat alisnya dan berkata, Apakah orang tua ini memintamu duduk? Mu Tianyang berkata dengan acuh tak acuh, Bukankah kursi ini bisa diduduki orang? Kalau tidak, Akankah terlihat bagus? Hah? Feng Yuan segera membanting telapak tangannya ke meja teh dan berteriak, Dengan Huo Yi yang mendukungmu, Kamu kurang ajar. Iya. Aku kurang ajar. Apa yang salah? Wajah Mu Tianyang penuh dengan provokasi. Feng Yuan berkata dengan tegas, Jangan lupa, Hidup kecilmu masih di tangan orang tua ini. Lalu kenapa kamu tidak membunuhku? Apakah kamu berani? Mu Tianyang mencibir. Feng Yuan mengepalkan tangannya, Matanya setajam pisau. Jangan menatapku seperti itu, Kamu yang memintanya. Awalnya, Aku sangat ingin membantumu menyingkirkan Jiang Hao Tian, Tapi bagaimana denganmu? Kamu sebenarnya mencoba menjebakku. Jika bukan karena kecerdikan Jiang Hao Tian, Kali ini aku akan mati di tanganmu. Kata Mu Tianyang. Lelucon yang luar biasa. Kamu berani mengatakan bahwa Feng Zijun tidak dibunuh oleh kamu dan Jiang Hao Tian. Feng Yuan berteriak. Kamu bahkan mempercayai perkataan Gong Si Feng, Kamu benar-benar bodoh. Biarku beritahu yang sebenarnya, Gong Si Feng sudah menyerah kepada Jiang Hao Tian. Mu Tianyang mencibir. Apa? Sudah lama menyerah pada Jiang Hao Tian. Feng Yuan terkejut. Apakah ini aneh? Jiang Hao Tian adalah perencana yang sangat baik. Dia tahu tidak mudah berurusan denganmu. Lagi pula, Kekuatanmu terlalu kuat, Jadi dia menyuap Gong Si Feng dan menjadikannya mata-matanya. Katamu Tianyang. Berengsek. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Feng Yuan berkata dengan marah. Saya minta maaf. Saya hanya mendengar ini dari Jiang Hao Tian ketika saya di penjara. Lagi pula, Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kamu menjebakku. Katakan padaku yang sebenarnya. Aku sangat setia padamu, Tapi kamu ingin menyakitiku. Orang sepertimu sungguh tidak layak untuk dilayani. Mu Tianyang menggelengkan kepalanya. Feng Yuan terdiam. Mu Tianyang bangkit dan berkata, Apakah ada hal lain? Jika tidak ada yang lain, Saya akan pergi bekerja. Duduk. Kata Feng Yuan. Bukankah kamu tidak membiarkan aku duduk sekarang? Kata Mu Tianyang sambil tersenyum main-main. Sudah ku bilang padamu untuk duduk. Feng Yuan mengucapkan kata demi kata, Amarahnya hampir meledak. Oke oke oke. Mu Tianyang menganggup dan kembali ke tempat duduknya, Berkata, Silahkan, saya akan mendengarkan. Feng Yuan bertanya, Kapan kamu mengetahui identitas Huo Yi? Mu Tianyang berkata, Sama seperti kamu. Bagaimana dengan Jiang Haotian dan Frenzy? Feng Yuan bertanya. Mu Tianyang berkata, Saya baru mengetahuinya ketika saya berada di Aula Dewan Besar. Feng Yuan mengerutkan kening dan berkata, Kamu memiliki hubungan yang baik dengannya. Pernahkah kamu bertanya kepadanya secara pribadi Apakah dia adalah murid wakil kepala istana? Bagaimana ini bisa palsu? Wakil kepala istana adalah eksistensi yang sangat kuat, Siapa yang berani berpura-pura menjadi muridnya? Mu Tianyang terdiam. Itu masuk akal. Feng Yuan menganggup, Merenung sejenak, Dan berkata, Lalu apakah Huo Yi memberitahu wakil kepala istana apa yang saya lakukan pada Jiang Haotian? Mu Tianyang berkata, Bukankah dia mengatakannya di Aula Dewan Besar? Belum. Feng Yuan berkata, Itu hanya kata-kata yang sopan. Mu Tianyang berkata, Kami bertanya secara pribadi, Tapi kami belum memberitahu wakil kepala istana. Feng Yuan menghela nafas lega. Tapi segera setelah itu, Secercah niat membunuh muncul di mata lamanya. Muridmu Tianyang berkontraksi. Mungkinkah dia ingin membunuh Huo Yi? Ingin membungkamnya? Hal lama ini terlalu gila. Orang harus tahu bahwa Huo Yi adalah murid wakil kepala istana. Membunuh Huo Yi akan membuat marah wakil ketua istana. Tapi kalau dipikir-pikir, Sepertinya itu bukan masalah besar. Kalau dipikir-pikir, Makhluk tua ini bahkan berani membunuh putra tetua agung sendiri, Apalagi Huo Yi, Seorang murid yang tidak memiliki hubungan darah dengannya. Feng Yuan terdiam beberapa saat, Lalu memandang Mu Tianyang dan berkata, Bantu orang tua ini melakukan sesuatu. Setelah selesai, Orang tua ini tidak hanya akan melepaskan kendali saya atas Anda, Tetapi saya juga akan secara resmi melatih Anda Sebagai hallmaster berikutnya dari resource hall. Mu Tianyang berkata, Jika Anda ingin membungkam Huo Yi, Tidak perlu membicarakannya. Feng Yuan sedikit terkejut, Mengerutkan kening, Kamu benar-benar dapat menebaknya. Menurutmu dari siapa kamu bisa menyembunyikan pikiranmu? Mu Tianyang berkata dengan acuh tak acuh. Bagus. Orang tua ini mengakui bahwa orang tua ini ingin kamu membunuhnya untuk membungkamnya. Jika menurutmu kondisi orang tua ini tidak cukup, Silakan berbicara. Kata Feng Yuan. Benar-benar. Mu Tianyang bertanya. En. Feng Yuan mengangguk. Mu Tianyang merenung sejenak dan berkata, Saya ingin tahu di mana Vena Jiwa Istana Sembilan Surga berada. En. Feng Yuan terkejut dan bertanya dengan curiga, Mengapa kamu bertanya tentang Solvein? Sejak memasuki Istana Sembilan Surga, Saya selalu mendengar bahwa Vena Jiwa Istana Sembilan Surga Menempati setengah dari seluruh wilayah utara. Saya ingin tahu apakah ini benar. Dan aku belum pernah melihat Solvein yang asli, Jadi aku sangat penasaran. Tentu saja, Ini syarat tambahan. Yang paling saya inginkan adalah objek ketuhanan spasial. Kata Mu Tianyang. Dengan cara ini, Feng Yuan tidak akan curiga. Objek ketuhanan spasial. Itu sangat sederhana. Belum lagi satu, Lelaki tua ini dapat menemukan 10 objek dewa spasial untukmu. Feng Yuan tersenyum percaya diri. Qin Fei Yang berkata, Jangan terlalu percaya diri, Saya sedang berbicara tentang objek ilahi spasial dengan rentang waktu. Apa? Feng Yuan tiba-tiba berdiri. Aku tahu, Ini agak sulit untuk kamu terima. Tetapi dibandingkan dengan harta duniawi seperti ini, Hidupmu adalah yang paling penting. Jika Huo Yi benar-benar memberitahu wakil kepala istana apa yang telah Anda lakukan selama periode waktu ini, Apakah menurut Anda Anda masih memiliki cara untuk hidup? Saya khawatir bukan hanya Anda, Tetapi bahkan Feng Xi Han pun akan terlibat. Mu Tianyang berkata sambil bercanda. Mata Feng Yuan menunduk dan berkata, Jangan mengira kamu bisa mengalahkan orang tua ini hanya karena kamu punya beberapa keripik di tanganmu. Orang tua ini tidak membutuhkan bantuanmu. Jika aku ingin membunuh Huo Yi, Aku masih punya jauh. Kalau begitu pergilah. Biar ku beritahu, Huo Yi dan Jiang Hao Tian sudah menduga bahwa kamu mungkin akan membunuh mereka untuk membungkam mereka, Jadi mereka selalu waspada terhadapmu. Kata Mu Tianyang. Sudah menebak. Feng Yuan mengangkat alisnya. Bagaimana? Apakah kamu bersedia menyerahkan hartamu atau nyawamu? Jangan bilang kamu tidak bisa menemukan objek dewa spasial dengan rentang waktu. Tidak ada yang akan percaya omong kosong seperti ini. Kata Mu Tianyang. Feng Yuan terdiam. Aku tidak akan mengganggumu untuk saat ini. Kamu bisa memikirkannya sendiri. Kata Mu Tianyang, Lalu bangkit dan berjalan menuju pintu. Tunggu. Kata Feng Yuan. Sudut mulut Mu Tianyang terangkat, Lalu dia berbalik untuk melihat Feng Yuan. Feng Yuan berkata, Orang tua ini memang dapat menemukan benda suci spasial seperti itu, Tapi saya akan memberikannya kepadamu setelah masalah ini selesai. Mustahil. Setelah masalah ini selesai, Nilai apa yang saya miliki? Saat itu, Saya khawatir saya akan menjadi sasaran pembungkaman Anda. Saya tidak akan melakukan bisnis yang merugi seperti ini. Mu Tianyang menggelengkan kepalanya. 2.149 Feng Yuan mengerutkan kening dan berkata, Tetapi jika saya memberikannya terlebih dahulu kepada Anda, Bagaimana saya bisa percaya bahwa Anda tidak akan mengkhianati saya? Tunggu-tunggu. Apakah kamu sudah pikun? Hidupku sekarang ada di tanganmu, Dan kamu masih takut aku akan mengkhianatimu. Mu Tianyang tercengang. Feng Yuan tercengang saat mendengar itu. Benar sekali, Orang ini sekarang berada di bawah kendalinya. Betapapun beraninya dia, Dia tidak akan berani mengkhianatinya. Mengapa saya tidak memberikannya terlebih dahulu Dan membunuhnya setelah masalah ini selesai? Pada saat itu, Bukankah benda suci spasial akan kembali? Dengan kata lain. Hanya dia yang menyimpannya sementara. Apapun hasilnya, Orang ini harus mati. Memikirkan hal ini, Feng Yuan tidak ragu-ragu lagi. Saat dia melambaikan tangannya, Sebuah istana emas muncul dari udara tipis. Mu Tianyang menatap istana, Matanya bersinar. Istana itu seukuran telapak tangan Dan hanya memiliki satu lantai. Tampaknya terbuat dari emas dan bersinar terang. Feng Yuan berkata, Benda ini disebut kuil gagak emas. Bisa besar atau kecil, Dan ada susunan waktu di dalamnya. Kuil gagak emas. Mu Tianyang bergumam dan bertanya, Berapa hari dalam satu hari? Feng Yuan berkata, Satu hari adalah setengah tahun. Setengah tahun. Mu Tianyang mengerutkan kening dan merasa kecewa. Di kastil Kinfei Yang, Satu hari setara dengan satu tahun. Di kuil gagak emas, Satu hari setara dengan setengah tahun, Yaitu dua kali lipat. Jika ini terus berlanjut, Jarak antara dia dan Kinfei Yang akan semakin besar. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan kastil Kinfei Yang, Itu lebih baik daripada menara ilahi emas merah. Lupakan saja, Dengan enggan aku akan menerimanya. Mu Tianyang menghibur dirinya sendiri. Orang tua ini bisa memberimu kuil gagak emas, Tapi kamu harus ingat untuk tidak membiarkan siapapun mengetahuinya, Apalagi membiarkan siapapun melihatnya. Terutama tetua agung istana sembilan surga kita. Kalau tidak, Benda suci ini akan membawamu bencana yang fatal. Feng Yuan memperingatkan dengan ekspresi serius. Sangat serius. Mu Tianyang bingung. Feng Yuan berkata dengan suara yang dalam, Ini lebih serius dari apa yang saya katakan. Begitu kuil gagak emas terungkap, Anda pasti akan mati. Mata Mu Tianyang berkedip. Terutama tetua agung. Mengapa Feng Yuan mengatakan itu? Mungkinkah kuil gagak emas ada hubungannya dengan tetua pertama? Tunggu sebentar. Putra tetua pertama dibunuh oleh Feng Yuan. Mungkinkah? Pemilik asli kuil gagak emas adalah putra tetua agung. Memikirkan hal ini, Mu Tianyang tiba-tiba merasa kuil gagak emas seperti kentang panas. Namun, Dia juga tidak peduli. Jadi bagaimana jika dia adalah putra tetua pertama? Selama itu ada di tangannya, Tidak ada yang bisa mengambilnya kembali. Mu Tianyang melangkah maju, Meraih kuil gagak emas, Dan meneteskan darahnya ke atasnya untuk mengklaim kepemilikan. Pada saat yang sama, Feng Yuan menghapus kontrak darah di dalamnya. Secepatnya, Pengakuan master selesai. Mu Tianyang memainkannya sebentar, Lalu menyimpannya. Feng Yuan berkata, Aku sudah memberimu barang itu. Sekarang, Ceritakan rencanamu. Itu masih rencana awal. Tapi kali ini, Saya harus menambahkan huo Yi. Mu Tianyang tertawa. Feng Yuan berkata, Bisakah kamu menyingkirkan orang gila demi orang tua ini juga? Singkirkan orang gila. Kamu pasti bercanda. Orang gila adalah dewa tertinggi setengah langkah, Dan dia saat ini sedang berkultivasi dengan pintu tertutup. Bagaimana saya bisa memanggilnya? Kata Mu Tianyang. Feng Yuan tertawa, Saya yakin Anda pasti punya jalan. Ini. Mu Tianyang merenung sejenak, Dan menghela nafas, Baiklah, Saya akan mencoba yang terbaik, Tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa saya bisa melakukannya. N. Feng Yuan mengangguk. Mu Tianyang bertanya, Kalau begitu saya akan pergi dan mengaturnya. Lebih cepat lebih baik. Kata Feng Yuan. Baiklah, Aku akan membawa mereka ke Laut Naga Langit besok, Tunggu kabar baikku. Mu Tianyang tersenyum, Lalu berbalik dan pergi. Aku akan membuatmu bangga untuk sementara waktu. Feng Yuan melihat ke belakang Mu Tianyang, Dan diam-diam mencipir. Lantai pertama. Melihat Mu Tianyang turun dengan wajah bahagia, Kin Fe Yang dan Huo Yi saling memandang dan berpikir, Sepertinya sesuatu yang baik telah terjadi. Tentu saja. Semuanya seperti yang kuharapkan. Mu Tianyang tersenyum bangga, Dan berpikir, Apakah kamu tahu kuil gagak emas? Kuil gagak emas. Kin Fe Yang tertegun dan menggelengkan kepalanya, Saya tidak tahu. Apa itu? Huo Yi memandang Mu Tianyang dengan rasa ingin tahu. Objek ketuhanan spasial. Dan itu adalah objek ilahi spasial dengan susunan waktu. Feng Yuan memberikannya padaku. Aturan waktu, Satu hari sama dengan setengah tahun. Pikir Mu Tianyang. Berengsek. Kamu memanfaatkanku. Tidak? Tidak, Setiap orang punya bagian. Huo Yi kaget. Bagaimana kita membaginya? Bagi menjadi dua, Setengah untukmu, Setengah untukku. Mu Tianyang memutar matanya. Itu juga berhasil. Huo Yi mengangguk. Enyah. Mu Tianyang memelototinya. Kin Fe Yang mengerutkan kening dan berpikir, Segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Apakah perlu memikirkannya? Dia membayar harga yang sangat mahal, Dia pasti punya motif tersembunyi. Mu Tianyang menghela nafas. Motif tersembunyi apa? Huo Yi curiga. Mu Tianyang berkata, Dia memintaku untuk membunuhmu dan Frenzy. Benda tua ini masih belum tahu bagaimana cara berhenti. Huo Yi mengutuk. Dia juga ingin berhenti, Tapi dia tidak berani. Kamu adalah bom waktu, Cepat atau lambat kamu akan menghancurkannya, Bagaimana mungkin dia tidak memikirkan cara untuk menyingkirkanmu. Saya juga setuju. Besok, Kita akan berangkat ke Laut Naga Langit. Dan dia juga berjanji padaku bahwa setelah masalah ini selesai, Dia akan memberitahuku lokasi Solvain. Pikirmu Tianyang. Jiwa di dalam. Mata Qin Fei yang berkedip, Tapi tiba-tiba dia sepertinya memikirkan sesuatu, Dan melirik ke arah Huo Yi. Mengapa kamu menatapku? Huo Yi bingung. Qin Fei yang berkata, Kamu adalah murid wakil kepala istana, Kamu tidak akan melaporkan kami, kan? Aku sudah bilang kalau aku penipu, Kenapa kamu tidak percaya padaku? Solvain, kan? Jangan khawatir, Jika saatnya tiba, Kita akan mengambil tindakan bersama dan tidak meninggalkan satu pun dari mereka. Huo Yi berkata dengan dominan. Qin Fei yang dan Mu Tianyang saling memandang dan bertanya, Kamu tidak berakting dengan kami, kan? Suasana hatiku. Kita sudah bersama begitu lama, Pada dasarnya aku tahu apa yang telah kalian lakukan. Jika aku benar-benar murid wakil kepala istana, Kalian pasti sudah tamat sejak lama. Bagaimana kalian bisa berdiri di sini dengan mudah dan berbicara denganku? Huo Yi tampak tidak berdaya. Qin Fei yang berpikir, Mu Tianyang, Dia tidak mungkin menjadi penipu, kan? Jangan gegabu, Orang ini tidak terduga, Lebih baik berhati-hati. Mu Tianyang mengirimkan suaranya. Qin Fei yang menganggup tanpa meninggalkan jejak. Mu Tianyang berpikir lagi, Momo-mong-mong, Jika Anda punya waktu, Tanyakan kepada wakil kepala istana apakah dia tahu tentang kuil gagak emas. Kenapa bertanya padanya? Qin Fei yang curiga. Kamu akan mengerti jika kamu bertanya. Pertanyaannya sekarang adalah, Apakah Frenzy bersedia pergi ke Laut Naga Langit? Pikir Mu Tianyang. Pertanyaan ini, Mengapa kita tidak melepaskan Huo Yi? Bagaimanapun, Wajahnya lebih besar dari wajah kita sekarang. Kata Qin Fei yang, Ya, Identitas murid wakil kepala istana tidak bisa disiasiakan. Mu Tianyang menepuk kepalanya dan kemudian menatap Huo Yi. Qin Fei yang juga melihat ke arah Huo Yi lagi. Kenapa kamu menatapku lagi? Huo Yi sangat tertekan. Keduanya tersenyum dan diam-diam berkata, Ada sesuatu yang aku perlu bantuanmu. Pada malam hari, Bulan memudarnya tergantung di langit, Dihiasi bintang-bintang dingin. Puncak suci. Di dalam gua pertama tempat tinggal. Qin Fei yang berdiri di tanah dan melihat bayangan di kehampaan di depannya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Salam, senior. Itu adalah seorang lelaki tua. Dia memegang tongkat di tangannya dan memiliki wajah yang ramah. Teman kecil, lelaki tua ini sudah mendengar tentang apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Kali ini, kamu telah selamat dari bencana besar dan pasti akan mendapat keberuntungan di masa depan. Orang tua itu adalah wakil kepala istana dari pavilion harta karun. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Terima kasih, senior, atas kata-kata baik anda. Wakil ketua istana bertanya, Teman kecil, apakah anda mencari orang tua ini untuk mendapatkan ramuan obat? Bukan itu. Pesan junior ini adalah bertanya kepada senior tua apakah kamu mengetahui benda suci spasial yang disebut kuil gagak emas. Kata Qin Fei yang. Kuil gagak emas. Begitu wakil kepala istana mendengar empat kata ini, ekspresi dan nada suaranya berubah, membawa serta ujung tajam yang dapat menembus hati seseorang. Qin Fei yang berkata, Sepertinya senior tua itu tahu tentang kuil gagak emas ini. Bagaimana kamu tahu tentang kuil gagak emas? Wakil ketua istana bertanya. Saya baru mengetahuinya hari ini. Senior-senior, Bolehkah saya bertanya dari mana asal mula kuil gagak emas ini? Kata Qin Fei yang. Wakil kepala istana merenung dalam waktu lama dan menghela nafas, Pemilik kuil gagak emas adalah putra tetua agung. Apa? Itu sebenarnya dia. Qin Fei yang terkejut. Mungkinkah Mutianyang akan mengatakan bahwa dia akan mengerti setelah bertanya kepada wakil kepala istana? Hanya saja saat itu, setelah putra tetua agung meninggal, kuil gagak emas menghilang. Orang tua ini masih ingat bahwa tetua agung datang untuk menanyai orang tua ini apakah orang tua inilah yang merampas kuil gagak emas? Tapi sebenarnya tidak. Saya juga secara pribadi pergi ke Laut Naga Langit untuk mencarinya, tetapi saya tidak menemukan apapun. Wakil ketua istana menghela nafas. Jadi begitu. Qin Fei yang menganggup menyadari. Wakil kepala istana berkata dengan heran, Teman kecil, kamu tiba-tiba menyebut kuil gagak emas. Apakah kamu punya berita tentang kuil gagak emas? Qin Fei yang berkata sambil tersenyum, kuil gagak emas selalu berada di tangan Feng Yuan. Apa? Di tangannya. Wakil kepala istana awalnya duduk di kursi berlengan, tetapi setelah mendengar kata-kata Qin Fei yang, dia segera berdiri dan matanya bersinar dingin. Ya. Namun, baru pagi ini, dia memberikan kuil gagak emas kepada Mutianyang. Kata Qin Fei yang. Kemu Tianyang. Dia bersedia menyerahkan benda ilahi luar angkasa yang begitu berharga. Wakil ketua istana terkejut. Ada alasan di baliknya. Mengenai alasannya, tidak nyaman bagiku untuk mengungkapkannya sekarang. Mohon maafkan aku. Kata Qin Fei yang. Tidak apa-apa. Saya tidak akan memaksa Anda menjawab pertanyaan yang tidak ingin Anda jawab. Wakil ketua istana melambaikan tangannya dan kembali ke tempat duduknya. Dia menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, lalu berkata, Jadi, apa yang kamu katakan kepadaku saat itu adalah benar. Itu memang benar sejak awal. Tentu saja, saya juga tahu bahwa Anda tidak akan mempercayainya dengan mudah. Bagaimanapun, itu hanya kata-kata saya, dan tidak ada bukti. Namun, kemunculan kuil gagak emas tidak diragukan lagi telah menegaskan hal ini. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Feng Yuan ini sangat berani. 2150 Qin Fei yang buru-buru berkata, Senior, harap tenang. Dulu aku tidak mempercayaimu karena aku tidak punya bukti, tapi sekarang buktinya tidak bisa dibantah, bagaimana mungkin aku tidak marah. Kaki lumpuh ini, dan semua keluhan yang aku derita selama ini, aku akan membuatnya membayarnya satu per satu. Wakil ketua pavilion berteriak, jejak kekejaman muncul di antara alisnya. Senior, harap tenang dulu. Bahkan jika kuil gagak emas muncul, ia tidak akan bisa menghukum mati Feng Yuan. Kata Qin Fei yang, Wakil Master Pavilion sedikit terkejut dan mengerutkan kening. Apa maksudmu? Feng Yuan adalah seekor rubah tua. Bahkan jika kamu datang ke Istana Sembilan Surga dan mengatakan yang sebenarnya kepada Tetua Agung, Feng Yuan pasti tidak akan mengakuinya. Dia bisa mengatakan bahwa dia mengambil kuil gagak emas untuk dirinya sendiri karena keserakahan sesaat. Jika Feng Yuan menolak mengakuinya, apa yang bisa kita lakukan padanya? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Pada akhirnya, Tetua Agung hanya bisa merebut kembali kuil gagak emas dan menghukum Feng Yuan. Setelah hukuman, dia akan tetap riang seperti sebelumnya. Hal yang paling penting adalah, begitu dia tahu bahwa kami sedang menyelidikinya, dia akan lebih berhati-hati di masa depan. Dia bahkan akan segera menghapus semua jejak masalah ini. Pada saat itu, akan semakin sulit bagi kami untuk menemukan bukti. Kata Qin Fei yang. Mendengar ini, Wakil Master Pavilion perlahan menjadi tenang dan mengangguk. Apa yang kamu katakan masuk akal? Aku bodoh tadi. Dapat dimengerti. Bagaimanapun, saya telah dianiaya selama bertahun-tahun. Jika itu saya, saya akan melakukan hal yang sama. Qin Fei yang tersenyum. Kalau begitu aku serahkan masalah ini padamu. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Kata Wakil Ketua Pavilion. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Junior pasti akan membersihkan nama senior. Terima kasih. Wakil Ketua Pavilion berkata dengan penuh rasa terima kasih. Senior telah menjagaku selama ini, jadi inilah yang harus aku lakukan. Tidak perlu berterima kasih padaku. Namun, aku sangat menginginkan sesuatu. Kata Qin Fei yang. Apa itu? Wakil Ketua Pavilion merasa curiga. Seni ilahi asal kekacauan. Kata Qin Fei yang. Teknik Dewa Purba. Wakil Ketua Pavilion tercengang. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Wakil Ketua Pavilion bertanya, apakah Anda mengetahui kondisi pengembangan seni ilahi kekacauan? Aku tahu. Pertama kali saya memasuki Pavilion Harta Karun, saya melihat seni ilahi asal kekacauan. Hanya mereka yang terlahir dengan iblis batin yang dapat mengolahnya. Kata Qin Fei yang. Lalu untuk apa kamu menginginkan Chaos Divine Art? Tunggu. Jangan bilang kamu punya iblis batin. Wakil Ketua Pavilion merasa bingung. Qin Fei yang menghela nafas. Sejujurnya, aku pernah memiliki iblis batin di masa lalu. Ini. Wakil Penguasa Pavilion menatap Qin Fei yang, tercengang. Di masa lalu, saya tidak hanya memiliki iblis batin, saya juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan iblis batin. Kami hidup damai dan bergantung satu sama lain. Kami seperti saudara kembar. Tetapi masa-masa indah tidak akan bertahan lama. Kemudian, untuk menyelamatkanku, dia mengorbankan dirinya sendiri. Qin Fei yang menghela nafas, dan ruang di antara alisnya diliputi oleh kesedihan yang mendalam. Sangat sulit membayangkan bahwa ada iblis batin yang baik hati dan saleh di dunia ini. Wakil Penguasa Pavilion menghela nafas. Jika itu berasal dari orang lain, dia pasti tidak akan mempercayainya. Tapi dia merasa Qin Fei yang tidak akan berbohong padanya. Qin Fei yang menghela nafas pelan. Dalam hidup ini, aku berhutang terlalu banyak padanya, dan aku tidak bisa membayarnya kembali. Karena iblis batin telah mengorbankan diri mereka sendiri, seni ilahi asal kekacauan tidak ada artinya bagimu. Kamu menginginkannya untuk apa? Wakil Pemimpin Pavilion bertanya. Saya juga tidak tahu. Sejak pertama kali saya melihat Chaos Origin Divine Art, hati saya selalu mendambakannya. Qin Fei yang berkata dengan bingung. Kerinduan hati. Wakil Pemimpin Pavilion bergumam dan menghela nafas. Kamu mungkin tidak bisa melepaskan iblis batin, dan kamu tidak pernah mau mengakui kematian iblis batin, jadi kerinduan ini muncul. Aku benar-benar tidak bisa melepaskannya. Aku bahkan bertanya-tanya apakah dia belum mati. Mungkin dia menungguku di suatu tempat. Tapi aku tahu itu tidak mungkin. Saya sangat bingung. Katakin Fei yang. Aku tidak menyangka perasaanmu terhadap iblis batin begitu dalam. Wakil Penguasa Pavilion menghela nafas dan merenung sejenak sebelum berkata, bagaimana kalau begini, saat kamu punya waktu luang, datanglah ke Pavilion Harta Karun, dan aku akan meminta Kiyu kecil untuk memberimu seni ilahi asal kekacauan. Terima kasih, Senior. Qin Fei yang buru-buru membungkuk dan berterima kasih padanya. Tapi kamu harus ingat, Chaos Origin Divine Art ini diberikan kepadamu, dan kamu tidak bisa memberikannya kepada siapapun. Kecuali pihak lain memiliki iblis batin. Wakil Penguasa Pavilion mengingatkan. Qin Fei yang menatap kosong sejenak sebelum dia berkata, Senior, maafkan saya karena bertanya, tetapi apakah Pavilion Harta Karun Anda secara khusus mencari orang dengan roh jahat? Bagaimana? Wakil Penguasa Pavilion memandang Qin Fei yang dengan rasa ingin tahu. Qin Fei yang berkata, karena Chaos Origin Divine Art dijual dengan harga nol, ini jelas bukan gaya seorang pengusaha. Teman muda, kamu benar-benar pintar. Wakil Penguasa Pavilion memandang Qin Fei yang dengan penuh penghargaan dan mengangguk. Benar, Pavilion Harta Karun memang sedang mencari orang-orang dengan iblis batin. Mengapa? Qin Fei yang bingung. Wakil Pemimpin Pavilion tersenyum meminta maaf. Masalah ini ada hubungannya dengan masalah besar, jadi saya tidak bisa bicara banyak. Mohon maafkan saya. Kesempatan besar. Qin Fei yang terkejut. Ukulan besar ini memiliki arti yang luar biasa. Karena keberadaan seperti Wakil Penguasa Pavilion sudah menjadi orang penting yang berdiri di puncak piramida. Namun pada saat ini, sebenarnya ada sebuah peluang besar yang bahkan Wakil Pemimpin Pavilion pun harus menyebutnya sebagai sebuah peluang besar. Wakil Pemimpin Pavilion adalah sosok yang sangat kuat, jadi seberapa mengerikankah sosok besar yang dia sebutkan? Kembali ke akal sehatnya. Qin Fei yang buru-buru bertanya, karena ini terkait dengan masalah besar, jika Anda memberi saya seni ilahi asal kekacauan sekarang, bagaimana Anda akan menjelaskannya kepadanya? Saya akan menjelaskan situasi Anda kepadanya. Saya yakin dia pasti akan mengerti. Wakil Penguasa Pavilion tersenyum. Selama aku tidak menimbulkan masalah bagimu, aku lega. Kata Qin Fei yang. Aku tidak akan melakukannya. Wakil Penguasa Pavilion melambaikan tangannya dan bertanya, saya ingin tahu apakah Anda punya rencana sekarang. Qin Fei yang berkata, apakah ini untuk berurusan dengan Feng Yuan? Wakil Penguasa Pavilion mengangguk. Saya punya rencana. Mu Tianyang, Frenzi, Huo Yi, dan aku akan pergi ke bagian terdalam Laut Naga Langit besok. Ini mungkin pertarungan hidup dan mati. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Bagian terdalam dari Laut Naga Langit. Wakil Penguasa Pavilion terkejut dan buru-buru berkata, Laut Naga Langit bukanlah tempat berbahaya biasa, terutama bagian terdalamnya. Bahkan aku tidak berani melangkah ke dalamnya. Kalian anak-anak, apakah kalian sedang mencari kematian? Meski ada hubungannya dengan Feng Yuan, ada juga alasan kenapa kita harus pergi. Kata Qin Fei yang. Apa alasanmu harus pergi? Wakil Penguasa Pavilion mengerutkan kening. Ini. Qin Fei yang ragu-ragu. Jika kamu tidak mau mengatakannya, aku tidak akan memaksamu. Tapi aku tetap berharap kamu bisa memikirkannya dengan hati-hati. Ini bukan permainan anak-anak. Kamu akan kehilangan nyawamu. Jika kamu bersikeras untuk pergi, datanglah ke Pavilion Harta Karun sekarang dan carilah Little Kiyu. Kata Wakil Penguasa Pavilion. Mencarinya untuk apa? Qin Fei yang bingung. Kamu akan tahu kapan kamu datang. Kata Wakil Penguasa Pavilion. Qin Fei yang menganggup dan berkata, Baiklah, saya akan segera pergi ke Pavilion Harta Karun. Sepertinya kamu benar-benar bersikeras untuk pergi ke Laut Naga Langit. Saya harus mengatakan bahwa menjadi muda itu baik. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Tapi sejujurnya, saya masih mengagumi anak muda seperti Anda yang berani mengambil risiko. Wakil pemimpin Pavilion menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Qin Fei yang tersenyum pahit. Jika bukan karena dia sedang mencari leluhurnya, dia tidak akan mau mengambil risiko ini. Setelah mematikan kristal gambar, Qin Fei yang segera berangkat dan bergegas ke Pavilion Harta Karun. Jiang Houtian berhenti di situ. Tetapi ketika Qin Fei yang berjalan menuruni tangga langit dan hendak membuka altar, tiba-tiba terdengar teriakan dari aliran gunung di bawah. Itu adalah suara seorang wanita. Qin Fei yang tercengang. Dia berjalan ke tepi tebing dan melihat ke bawah, hanya untuk melihat seorang wanita gemuk naik ke udara dengan agresif. Dia tidak lagi gemuk. Berat badannya setidaknya 2 hingga 300 pond dan penuh lemak. Jelas sekali, dia sangat jelek. Bam! Wanita itu mendarat di puncak gunung dan tanah berguncang. Anda! Qin Fei yang memandang wanita gemuk itu dengan curiga. Tapi wanita gemuk itu menatap Qin Fei yang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Matanya penuh kebencian. Itu konyol. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan membuka altar. Ledakan. Tapi kemudian, wanita gemuk itu maju selangkah dan menghancurkan altar dengan pukulan. Kemudian, dia melayangkan pukulan lagi ke Qin Fei yang. Kekuatan ilahi melonjak dan kekosongan bergetar. Dewa kesempurnaan perang. Qin Fei yang mengerutkan kening dan segera mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan. Ledakan. Wanita gendut itu langsung terlempar dan terhempas ke tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Siapa kamu? Apakah aku menyinggungmu? Qin Fei yang berkata dengan marah. Dia belum pernah melihat wanita ini sebelumnya. Hentikan omong kosong itu. Kembalikan nyawa putra dan suamiku. Wanita gemuk itu meraung dan bergegas menuju Qin Fei yang seperti binatang gila. Putra. Suami. Apa-apaan ini? Kapan aku membunuh putra dan suamimu? Qin Fei yang mengelak dan bertanya dengan curiga. Sudah berapa lama sejak Jin Yun Chang meninggal? Apakah kamu lupa? Wanita gemuk itu meraung. Dengan dentang, sebuah pedang lebar muncul. Lebarnya sebesar telapak tangan dan warnanya emas. Itu adalah artefak ilahi tingkat puncak. Jin Yun Chang. Qin Fei yang memandang wanita gemuk itu dengan heran. Jadi, wanita ini adalah putri Feng Yuan. Ibunya Jin Fatso. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Wanita ini bukanlah seseorang yang bisa ditangani oleh pria biasa. Jin Yun Chang adalah pria yang berbakat. Jika bukan karena kekuatan keluarga Feng, dia tidak akan menikahi wanita ini. Pantas saja semua orang mengatakan bahwa Jin Yun Chang adalah pria yang hidup dari seorang wanita. Tapi sejujurnya. Dia cukup terkesan dengan Jin Yun Chang. Dia berkorban begitu banyak demi bisa dekat dengan keluarga Feng. Bajingan kecil, pergilah ke neraka. Wanita gemuk itu meraung dan meraih pedang itu. Kekuatan ilahi melonjak ke dalam pedang itu dan pedang itu segera hidup kembali. Lalu, dia menebas Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan dengan cepat menghindar. Lalu, dia melirik lelaki tua yang duduk di sebelah tangga. Orang tua itu tidak membuka matanya. Apakah ini perjanjian diam-diam? Bisakah dia melakukan apapun yang dia inginkan? Saat Qin Fei Yang bertanya-tanya, wanita gemuk itu menebasnya lagi. Qin Fei Yang mundur selangkah dan berkata dengan marah, apakah orang-orang di keluarga Feng begitu tidak masuk akal? Fatso dan Jin Yun Chang lah yang pertama kali memprovokasi saya. Saya hanya hentikan omong kosong itu. Kamu harus mati hari ini. Wanita gemuk itu meraung. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.